Pemimpin Sekte Kehidupan Abadi hanyalah tingkat delapan tingkat menengah. Dia jauh dari lawan Yao. Bang! Yao berteleportasi, dan sosok penyerangnya hampir menghilang di depan mata lawannya. Hal ini menyebabkan pemimpin Sekte Kehidupan Abadi merinding di sekujur tubuhnya. Mengetahui bahwa kekuatan musuh jauh lebih tinggi darinya, dia segera melepaskan ide untuk melakukan serangan balik. Dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membela diri, dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan! Cahaya coklat tua bersinar terang, dan pertahanan batu setinggi lebih dari seratus kaki segera muncul, dan terus meningkat dengan cepat. Namun, ledakan! Energi abadi tujuh warna turun dari langit, dan langsung menghantam pertahanan ini. Batu itu segera hancur, dan pertahanan setinggi seratus kaki itu benar-benar pecah seperti kertas. Energi abadi tujuh warna secara langsung menekan pemimpin Sekte Kehidupan Abadi. Tekanan dari kekuatan hidup tingkat yang lebih tinggi membuatnya sangat sulit untuk bergerak. Ah! Pemimpin Sekte Kehidupan Abadi, yang dipenjara di bawah energi abadi tujuh warna, berteriak dan berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari belenggu. Namun, saat dia berteriak, energi abadi tujuh warna yang lebih kuat muncul di atas kepalanya. Gemuruh! Energi abadi tujuh warna turun dari langit, dan langsung menghantam tubuhnya. Segera, permukaan pada seluruh kastil hancur berantakan. Gurun itu meledak, dan lubang sedalam tiga ribu kaki langsung muncul di tanah. Gemuruh! Badai pasir yang dahsyat menyapu puluhan ribu mil ke segala arah, dan juga memberikan tekanan yang cukup besar pada Luan yang berada tidak jauh darinya. Tekanan yang kuat memaksa pasir dan debu mengalir ke pinggiran, dan bagian tengahnya dengan cepat dibersihkan. Pada saat ini, tanah di bawah kaki Luan telah menghilang, dan dia melayang di udara di atas lubang yang dalam. Luan memandang Yao yang berada di atas tengah lubang yang dalam, dan terbang ke sisinya. Yao sedikit terengah-engah. Ini bukan karena dia lelah, tapi karena dia marah. Luan memandangi tubuh di dasar lubang yang dalam. Yang mengejutkan Luan adalah orang ini sebenarnya belum mati. Meskipun dagingnya telah dimutilasi dengan parah, nafasnya masih tersisa. Luan dan Yao bergerak, dan terbang menuju lubang yang dalam, dan dengan cepat mendarat di samping orang ini. Kondisi orang ini sebenarnya sangat memprihatinkan. Pakaian di luar telah hilang sama sekali, tapi ada satu set baju besi lengkap di dalamnya. Namun, kondisinya juga rusak parah. Jelas sekali bahwa ini adalah armor kelas delapan, dan hanya armor ini yang hampir tidak bisa menyelamatkan nyawa orang ini. Jangan! Jangan bunuh aku! Pemimpin kultus kehidupan abadi memohon dengan lemah dengan seluruh kekuatan terakhirnya, utusan dari Sengoku. Jangan bunuh aku! Luan dan Yao tercengang. Luan bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa kami berasal dari Sengoku? Dulu, orang-orang Sengoku selalu datang untuk membunuh orang, suara pemimpin sekte itu bergetar, tapi hampir tidak terdengar. Luan sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Memang benar Sengoku sudah sering datang ke gurun tak terbatas untuk membersihkan para bidat beberapa tahun lalu. Namun, jumlah mereka terbatas, dan tidak mungkin membunuh semuanya. Jika kamu tahu, mengapa kamu masih menciptakan aliran sesat? Luan berkata dengan dingin. Untuk hidup yang kekal. Luan menatap kosong sejenak sebelum menatap orang ini dengan menyedihkan. Dia tidak mengira orang ini benar-benar akan menipunya. Keabadian. Jika keabadian dapat diperoleh melalui metode ini, apakah orang-orang dari 31 Sekte, atau bahkan Klan Hachiko, akan tetap mati? Tidak banyak yang bisa dikatakan. Yao Yao mengangkat tangannya, dan sinar tujuh warna segera keluar, menembus kepala orang ini. Darah segera menyembur keluar dari lubang, dan orang ini segera kehilangan seluruh kekuatannya, berubah menjadi mayat. Jangan marah. Luan memandang Yao Yao yang pucat dan menghiburnya. Ada terlalu banyak orang seperti ini di dunia. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik. Yao Yao sedikit mengangguk. Setelah beberapa nafas, dia melihat ke arah Luan dan berkata, Suamiku, ayo kita musnahkan semua aliran sesat di Gurun Tak Terbatas. Oke. Luan sedikit terkejut. Gurun Tak Terbatas begitu luas sehingga mencari markas Sekte jahat dengan terbang sendirian bagaikan mencari jarum ditumpukan jerami. Butuh banyak waktu juga untuk mencari informasi di berbagai negara. Namun, memang benar mereka tidak melakukan apa-apa akhir-akhir ini, jadi Luan mengangguk dan berkata, Oke. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dalam empat hari berikutnya, Luan dan Yao melenyapkan total enam markas Sekte jahat. Masing-masing markas berada di Gurun Tak Terbatas, dan para pemimpin Sekte semuanya adalah guru surgawi tingkat delapan. Para pemimpin Sekte ini bukanlah ancaman bagi mereka berdua, tetapi setiap kali sebelum mereka membunuh, Luan akan bertanya kepada mereka mengapa mereka ingin menciptakan Sekte jahat. Lagipula, perkataan mereka sebelum meninggal lebih bisa dipercaya. Hasilnya mengejutkan. Tidak ada seorang pun seperti pemimpin kultus kehidupan abadi yang menginginkan kehidupan abadi, atau memiliki keyakinan. Kenamnya memiliki tujuan yang sama, yaitu, untuk mendapatkan kekuasaan. Menurut mereka, guru surgawi tingkat delapan mungkin tidak sebahagia guru surgawi tingkat tujuh. Guru surgawi tingkat tujuh dapat menduduki suatu negara dan melakukan apapun yang mereka inginkan, namun guru surgawi tingkat delapan harus menghadapi dua pilihan. Mereka bisa bergabung dengan Sekte atau memasuki lautan. Jika mereka tidak mau memilih, mereka hanya bisa menyembunyikan identitas mereka dan bersembunyi di delapan benua kuno. Mereka tidak bisa memperoleh kenikmatan kekuasaan dengan menyembunyikan diri, sehingga mereka memilih untuk mendirikan agama. Mereka menggunakan kekuatan mereka yang dahsyat untuk membuat pengikut mereka berpikir bahwa itu adalah kekuatan yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan bahwa mereka adalah inkarnasi Tuhan. Selalu ada lebih banyak orang bodoh di dunia ini dibandingkan orang pintar. Keyakinan agama adalah bahwa orang-orang pintar mengumpulkan dan mengendalikan orang-orang bodoh sebanyak-banyaknya agar mereka bisa bekerja untuk orang-orang pintar. Ini adalah kata-kata asli dari salah satu pemimpin aliran sesat. Meski belum tentu benar, setidaknya hal itu mewakili pemikiran mayoritas pemimpin aliran sesat. Setelah membunuh tujuh pemimpin Sekte dan mendengarkan kata-kata kematian mereka, Luan memperoleh lebih banyak pemahaman dan pemikiran tentang sifat manusia. Namun, mereka berdua sudah berada di luar selama empat hari, jadi sudah waktunya untuk kembali. Oleh karena itu, keesokan paginya, keduanya kembali ke kota es dan api. Sekte masih tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Semua orang tampak sangat tenang. Bahkan sekte-sekte yang sebelumnya mengalami perselisihan pun tidak mengalami konflik apapun. Semua orang tampak sangat terkendali. Jika mereka ingin mengubah situasi ini, mungkin akan terjadi peristiwa khusus. Namun, belum ada yang bisa memprediksinya. Mereka hanya bisa melakukan yang terbaik untuk bertahan dan bersiap menghadapi pertempuran. Yao pergi membantu Liu Yi dan Yang Meiren menangani urusan ini. Luan kembali ke pavilionnya sendiri dan duduk bersila, bersiap memasuki kondisi meditasi untuk berkultivasi. Dia ingin melihat apakah apa yang dia lihat beberapa hari terakhir ini akan meningkatkan pemahamannya tentang hidup dan mati. Tapi saat Luan hendak menutup matanya, sesosok tubuh tiba-tiba terbang dari luar. Luan, orang yang datang tentu saja adalah salah satu dari tujuh wanita, Kong Yan. Setelah sosok tinggi memasuki pavilion, dia dengan cepat berkata, Pangeran Ki ada di sini. Ah, Luan tercengang. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa Pangeran Ki pernah mengatakan bahwa dia akan mengirim seseorang untuk memberitahunya begitu ada berita tentang duel di wilayah laut paling selatan. Dia benar-benar tidak menyangka Pangeran Ki akan datang secara pribadi. Ini bukanlah masalah sepele. Dia segera bangkit dan terbang keluar. Suara mendesing. Luan segera tiba di pavilion Liu Yi dan melihat ketiga istrinya semuanya hadir. Benar saja, Pangeran Ki juga hadir. Terlebih lagi, terlihat jelas bahwa dia baru saja tiba dan hendak duduk. Dia segera memasuki ruangan dan secara alami diperhatikan oleh empat wanita di ruangan itu. Pangeran Ki menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata sambil tersenyum, saya pikir kamu tidak ada di sini. Ketiga wanita itu jarang berinteraksi dengan Pangeran Ki. Selain itu, Pangeran Ki bukanlah manusia, melainkan kepala keluarga dari klan Macan Langit. Bukan hanya kekuatannya yang tak terbayangkan, tapi kebiasaannya juga sangat berbeda dengan manusia. Harimau biasa sangat dingin dan menyendiri, apalagi Pangeran Ki. Luan mengangguk sedikit kepada ketiga wanita itu, menunjukkan bahwa mereka bisa menyerahkannya padanya. Dia kemudian memandang Pangeran Ki dan berkata dengan heran, mengapa Pangeran Ki datang secara pribadi. Saya sudah lama berada di pulau itu dan ingin berjalan-jalan. Pangeran Ki tersenyum puas dan berkata, apakah saya mengganggumu? Bukan itu, Luan tersenyum pahit dan berkata, itu terlalu tidak terduga dan aku tidak siap. Bukankah selalu sama setiap kali kamu datang ke tempatku? Pangeran Ki berhenti dan berkata, kebetulan saya sudah terlalu lama tidak menginjakan kaki di benua ini dan hampir melupakan perasaan di sini. Luan sedikit terkejut. Dia merasa perkataan Pangeran Ki memiliki makna tersembunyi, namun dia tidak begitu memahami maksud Pangeran Ki. Pangeran Ki menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika kamu tidak sibuk, mengapa kamu tidak menemaniku jalan-jalan? Luan terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia menganggup dan berkata, oke. Pangeran Ki tersenyum dan mengangkat tangannya untuk mengatur susunan transfer di luar paviliun. Dia kemudian terbang dan menghilang dari kota es dan api. Susunan transfer di luar paviliun tidak langsung menutup tetapi perlahan-lahan menutup. Luan menoleh untuk melihat ketiga istrinya dan berkata, Pangeran Ki tidak akan menyakitiku. Aku akan segera kembali. Ketiga istri itu menganggup. Pangeran Ki telah membantu menyelamatkan atau menemukan Luan berkali-kali, dan mereka tidak akan pernah melupakannya. Terlebih lagi, Pangeran Ki berasal dari klan macan langit dan bukan manusia, jadi mereka tidak akan iri sampai sejauh ini. Bahkan jika di luar sangat berbahaya, dengan Pangeran Ki di sisinya, bahkan jika dia bertemu dengan guru surgawi tingkat sembilan dari sekte tersebut, itu tidak akan menjadi masalah. Cepat pergi dan cepat kembali. Liu Yi berkata, Oke, Luan menganggup dan terbang menuju susunan transfer di luar. 2282. Suara mendesing. Luan muncul dari susunan teleportasi, dan yang terlihat di matanya adalah gurun tanpa batas. Pangeran Ki berada kurang dari sepuluh kaki di depannya, keduanya berdiri di udara. Luan mendatangi Pangeran Ki dan bertanya dengan rasa ingin tahu, di mana ini? Hutan bulan langit, jawab Pangeran Ki. Hutan, Luan terkejut, sekali lagi melihat sekeliling dengan heran. Sejauh mata memandang semuanya gurun pasir, dimanakah bayangan hutan? Mengabaikan tatapan bingung Luan, Pangeran Ki turun dari langit dan mendarat di tanah. Dia membungkuk dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh pasir di tanah. Luan mengikuti dari belakang, juga mendarat di gurun. Dia juga membungkuk untuk mengambil segenggam pasir di tanah, mencoba mencari tahu apa maksud Pangeran Ki. Namun, Luan tidak perlu berpikir, karena Pangeran Ki berkata, ini dulunya adalah hutan terluas di delapan benua kuno, dan juga tempat tinggal klan macan langit. Tubuh Luan bergetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Dia memandang Pangeran Ki dengan heran, lalu berdiri lagi dan melihat sekeliling. Dia tahu bahwa Pangeran Ki tidak akan pernah berbohong padanya, tetapi dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa ini dulunya adalah hutan terluas. Harimau secara alami suka tinggal di hutan, tidak terkecuali klan harimau langit. Mengingat kekuatan klan macan langit, sangat masuk akal bagi mereka untuk menempati hutan terluas. Tapi melihat tanah tandus di sini, apa yang terjadi? Saat itu, klan Hachiko membasmi monster aneh yang kuat di benua itu. Saat naga dicabik-cabik, yang pertama menanggung bebannya adalah klan macan langit kita. Pangeran Ki bangkit, memandangi daratan. Dia yang selama ini sombong, tiba-tiba menjadi tenang. Pada saat itu, para naga dikalahkan dan ras lain mengira itu hanya perang antara klan Hachiko dan para naga. Mereka tidak menyadari bahwa klan Hachiko mengincar semua binatang aneh. Jadi ketika klan Hachiko datang ke hutan bulan langit dan memulai perang, klan macan langit kita tidak punya waktu untuk bereaksi. Petik 2 Tanda Pisah Tanda Hubung Petik 2 Luan mendengarkan kata-kata Pangeran Ki dan memandangi gurun yang luas, tetapi sulit membayangkan apa yang terjadi saat itu. Klan Hachiko memulai perang di pagi hari. Saat itulah klan macan langit kita sedang beristirahat. Pangeran Ki melanjutkan, meskipun itu adalah serangan mendadak, kekuatan klan Hachiko benar-benar hebat. Bahkan jika kita telah menyatakan perang sebelumnya, kita tetap tidak akan menjadi tandingan mereka. Mereka telah membunuh hampir semua harimau surgawi di hutan, dan hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Untungnya, suku harimau langit kita tidak hidup berkelompok. Ada banyak harimau surgawi yang tinggal di berbagai tempat di delapan benua kuno. Begitulah cara kami bisa lepas dari kepungan klan Hachiko dan melanjutkan garis keturunan kami. Pertempuran itu menghancurkan seluruh hutan bulan langit, kata Li Yundong. Pangeran Ki menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dalam keadaan ini, bahkan jika klan macan dapat kembali ke benua suatu hari nanti, mereka akan kehilangan tempat tinggal selamanya. Luan memandang Pangeran Ki. Meski hatinya terguncang dan dipenuhi kesedihan serta penyesalan, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa memahami perasaan Pangeran Ki. Belum tentu, Luan berpikir sejenak dan berkata, tidak bisakah para elf mengubah sifat. Ada juga banyak binatang aneh yang bisa mengubah sifat. Jika kita mengundang mereka semua kesini, mungkin kita bisa mengembalikan tempat ini ke keadaan semula. Pangeran Ki menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak mungkin. Luan terkejut dan bertanya, kenapa? Karena yang bertindak adalah klan Gao dari klan Hachiko, kata Pangeran Ki acuh-ta'acuh. Kamu seharusnya tahu tentang klan Gao, kan? Tubuh Luan gemetar saat mendengar ini. Alisnya berkerut, dan dia mengangguk. Klan Gao adalah klan dengan atribut bumi tertinggi dari klan Hachiko. Dia telah melihat tuan muda klan Gao, Gao Zanxing. Saat itu, Fuyu bahkan sempat menghabiskan waktu bersama Gao Zanxing. Dia tidak akan pernah lupa. Meskipun dia tidak memiliki pendapat apapun tentang orang ini, dan orang ini tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas pada Fuyu, dia selalu memikirkan orang ini dari lubuk hatinya, dan bahkan merasakan permusuhan terhadapnya. Setelah klan Gao bertindak, butuh lebih dari 10 ribu tahun agar tanah tandus ini bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebanyak ini. Pangeran Ki menoleh ke arah Luan dan berkata, kamu seharusnya merasakan betapa kerasnya tanah ini, bukan? Klan Peri memang bisa mengubah tempat ini, tapi mereka membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk melakukannya. Luan terdiam. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa berkata apa-apa. Di depan klan Hachiko, dia tidak punya hak untuk berbicara. Pada saat itu, Pangeran Ki tiba-tiba bergerak dan terbang ke depan pada ketinggian rendah. Kecepatan Pangeran Ki tidak cepat, jadi Luan buru-buru mengikuti dan terbang ke depan bersama. Terbang di ketinggian rendah, Luan merasakan gurun pasir. Memang benar, hanya ada sedikit tumbuh-tumbuhan, apalagi makhluk hidup. Pangeran Ki terbang ke depan tanpa berkata apa-apa, dan Luan tidak ingin mengganggunya. Keduanya terbang melintasi gurun untuk beberapa saat sebelum Pangeran Ki berhenti dan mendarat di tanah. Luan juga mendarat di sampingnya. Setelah terbang beberapa saat, mereka masih belum bisa melihat ujung gurun pasir. Ini cukup untuk menunjukkan betapa luasnya hutan bulan langit. Di depan mereka berdua masih ada gurun yang luas, dan tidak terlihat ada bedanya dari sebelumnya. Luan menatap Pangeran Ki dengan ragu, hanya untuk melihat Pangeran Ki maju beberapa langkah dan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, sebuah batu besar ditarik keluar dari tanah. Batuan jenis ini sangat umum di gurun. Luan tidak tahu apa yang akan dilakukan Pangeran Ki, tetapi ketika batu itu ditarik seluruhnya, tubuh Luan bergetar. Ada sebuah lorong. Luan memandang Pangeran Ki dengan heran. Pangeran Ki menoleh ke Luan dan berkata, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Pangeran Ki melompat ke lorong. Luan tidak ragu-ragu dan segera mengikutinya. Suara mendesing. Jalurnya tidak terlalu panjang, panjangnya hanya sekitar 10 ribu kaki. Namun, setelah keluar dari lorong, mereka masih belum menyentuh tanah. Sebaliknya, mereka memasuki ruang yang sangat luas. Ruang ini mungkin tingginya lebih dari 40 ribu kaki, dan luasnya sangat luas sehingga sulit diperkirakan. Pangeran Ki dan Luan terjatuh bersama. Tidak ada jejak cahaya di sini, tapi segala sesuatu dalam jangkauan persepsi mereka menyebabkan tubuh Luan bergetar. Bang! Keduanya mendarat di tanah. Pangeran Ki mengangkat tangannya dan menyapukannya. Segera, beberapa api beterbangan ke segala arah. Suara mendesing. Segera, beberapa api menyala di dinding batu di atas dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Jelas sekali, ada banyak batu yang mudah terbakar di sini. Nyala api semakin membesar, menerangi seluruh ruang bawah tanah yang luas ini. Seperti yang diharapkan. Luan menarik nafas dalam-dalam dan melihat pemandangan di depannya. Matanya penuh keterkejutan. Yang terlihat di matanya adalah mayat harimau surga. Melihat dari jauh, ada hampir sepuluh mayat harimau langit di sini. Setiap mayat berukuran lebih dari sepuluh ribu kaki, cukup untuk menunjukkan kekuatan mereka. Namun, mayat-mayat tersebut memiliki banyak retakan dan tanda-tanda kerusakan. Tentu saja mereka didukung oleh kekuatan luar. Luan menoleh untuk melihat Pangeran Ki, menunggu penjelasannya. Mayat-mayat ini milik klan peringkat sembilan kita yang tewas dalam perang sepuluh ribu tahun yang lalu. Pangeran Ki berkata, setelah perang itu, klan macan langit berangsur-angsur mendapatkan pijakan di laut. Banyak anggota klan yang tidak ingin anggota klan mereka mati dengan mengenaskan, jadi beberapa anggota klan kembali ke sini dan mengambil semua kerangka klan peringkat sembilan. Mereka juga menggali ruang di bawah tanah dan menambalnya sebanyak mungkin, sehingga mereka bisa tinggal di sini dalam keadaan utuh. Hati Luan menegang. Pantas saja dia merasa banyak mayat di sini yang sangat tidak nyaman. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena tidak dapat menemukan semua kerangka dan hanya dapat ditambal secara paksa. Raja Harimau mulai terbang di udara, dan Luan mengikuti dari belakang. Segera, mereka berdua tiba di dasar mayat besar. Mayat ini jelas lebih tinggi dari yang lain. Panjangnya lebih dari 40 ribu kaki dan memiliki aura yang kuat. Ini, Raja Harimau dari masa lalu. Luan bertanya. Itu benar. Pangeran Ki menganggup dan berkata, untuk memungkinkan lebih banyak anggota klan melarikan diri, Raja Harimau memilih untuk tinggal dan bertarung untuk menunda musuh. Pada akhirnya, dia mati di sini. Luan melihat mayat-mayat besar ini dan kemudian ke Pangeran Ki. Mayat-mayat ini pasti memiliki arti khusus bagi klan Harimau Langit. Itulah sebabnya Pangeran Ki akan kembali sesekali untuk mengingatkannya agar tidak melupakan permusuhan di masa lalu. Apakah kamu tahu mengapa aku membawamu ke sini? Pangeran Ki tiba-tiba memandang Luan dan bertanya. Luan tercengang. Setelah berpikir serius, dia berkata, Jika saya mengetahui tentang permusuhan antara klan Macan Langit dan klan Hachiko, apakah saya akan lebih bertekad untuk berdiri di sisi anda di masa depan? Pangeran Ki tersenyum melihat kejujuran Luan, tapi dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tidak, aku hanya ingin memberitahumu seberapa kuat klan Hachiko. Luan tertegun lagi dan memandang Pangeran Ki dengan heran. Konon klan Gao yang menyerang klan Macan Langit kita tidak datang dengan kekuatan penuh. Hanya sebagian saja yang datang, kata Pangeran Ki dengan serius. Setelah lebih dari 10.000 tahun berkembang, klan Hachiko hanya akan menjadi semakin kuat. Anda ingin menjadi musuh klan Chu dan klan Kang. Saya hanya ingin menggunakan mayat di sini untuk memberitahu anda seberapa kuat lawan anda. 2283 Setelah mendengar kata-kata Raja Ki, ekspresi Luan berubah serius saat dia melihat mayat yang sangat besar itu. Aku tidak bermaksud untuk menghancurkan kepercayaan dirimu. Aku hanya ingin kamu lebih sadar akan kekuatan musuh. Raja Ki memandang Luan dan berkata, Jika tidak, apakah itu persatuan es dan api, persatuan hidup dan mati, keluargamu, atau bahkan dirimu sendiri, mereka semua mungkin akan berakhir seperti ini. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menganggup dengan berat. Saya mengerti. Berapa lama lagi janji 10 tahun? Raja Ki bertanya. 5 tahun, 7 bulan, dan 14 hari. Luan tidak perlu berpikir dan langsung menjawab. Dia akan mengulangi nomor ini berkali-kali setiap hari. Raja Ki tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Bukan hanya aku, tapi semua ras di persatuan hidup dan mati mempercayaimu. Itu sebabnya mereka memilih untuk bergabung dengan majelis persatuan. Aku membawamu ke sini terutama karena aku ingin seseorang menemaniku bersantai. Secara kebetulan, saya juga membawakan anda berita tentang duel arena. Mendengar ini, Luan terkejut dan bertanya, Kapan? Besok. Raja Ki berkata, Jika kamu bisa pergi, aku bisa meminta anggota klanku melaporkan namamu. Oke tidak masalah. Luan segera berkata, Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pagi selanjutnya. Sesuai kesepakatan, Luan pergi ke Pulau Harimau Surgawi tepat waktu. Benar saja, Raja Ki sedang menunggunya di dalam gua. Raja Ki langsung membuka susunan teleportasi dan berkata, Ini adalah susunan teleportasi ke arena duel. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Kamu pergi dulu, dan aku akan pergi dengan anak buahku. Oke, Luan mengangguk. Luan melihat susunan teleportasi di depannya, menarik nafas dalam-dalam, dan masuk tanpa ragu-ragu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di Laut Selatan Ekstrim, di atas wilayah laut yang tidak berpenghuni. Ini adalah tempat yang sangat istimewa di laut. Ada total 20 pulau dalam satu lingkaran, membentuk wilayah laut melingkar besar dengan diameter lebih dari 60 ribu kaki. Justru karena tempat istimewa inilah tempat ini menjadi pilihan terbaik untuk arena duel di Laut Selatan Ekstrim. Meskipun ke-20 pulau itu tidak besar, namun pastinya juga tidak kecil. Mereka cukup besar untuk menampung banyak binatang mistis yang besar. Selain itu, lautan di antara pulau-pulau tetangga juga bisa menampung banyak binatang laut yang aneh. Banyak binatang aneh yang bisa mengubah ukurannya, jadi tempat ini bisa menampung banyak binatang aneh untuk menyaksikan pertempuran. Faktanya, arena duel wilayah Laut Selatan Ekstrim tidak terjadi setiap hari. Kalau tidak, Luan tidak perlu menunggu berhari-hari. Jika pertempuran tidak cukup, tempat ini tidak akan dibuka, dan jumlah minimum pertempuran yang harus dibuka setidaknya lima. Pada saat ini, sebagian besar binatang mistik yang berpartisipasi dalam duel telah tiba, dan sedang berkomunikasi dengan ras binatang mistik yang bertanggung jawab atas tempat ini. Perlombaan yang menguasai tempat ini disebut Perlombaan Lumpur. Kekuatan mereka tidak berada di puncak Samudera Selatan yang ekstrim, dan mereka hampir tidak berada di level menengah. Namun, inilah alasan mengapa berbagai ras papan atas mengakui Perlombaan Lumpur dan arena duel ini. Selain itu, klan Slaj secara alami tidak membutuhkan sumber daya laut. Mereka bersifat lembut dan jarang berkonflik dengan klan lain. Di Samudera Paling Selatan, mereka adalah orang-orang yang sempurna untuk bersikap impulsif, adil, dan adil. Klan Lumpur, seperti namanya, sepertinya seluruhnya terbuat dari lumpur lembab. Ada lima duel hari ini, dan sudah ada sembilan monster raksasa di pulau itu. Mereka adalah kontestan hari ini. Perlombaan Lumpur yang bertugas mengelola pulau ini juga sangat besar, dengan ketinggian lebih dari 2.500 kaki. Itu seperti Megalosaurus yang sedang menghitung dan mencatat. Pada saat ini, susunan teleportasi besar tiba-tiba menyala di pulau itu, segera menarik perhatian sembilan binatang mistik dan ras lumpur di pulau itu. Susunan teleportasi tingginya lebih dari 2.000 kaki, tetapi susunan teleportasi ini menyala penuh, dan tidak ada binatang mistik yang muncul, yang membuat mereka sangat terkejut. Pada saat ini, semua binatang mistik gemetar dan melihat ke tanah. Dari susunan teleportasi yang begitu besar, manusia perlahan terbang keluar dari bawah. Manusia yang tingginya kurang dari 10 kaki terbang keluar dari formasi teleportasi setinggi 2.500 kaki. Setelah terbang keluar, dia berdiri di tanah dan melihat sekelilingnya. Manusia ini memiliki ekspresi kaget dan bingung, dan semua binatang mistik yang memandangnya juga sama. Segera, binatang mistik di pulau itu mengeluarkan aura pembunuh yang sangat besar. Hampir semua binatang mistik di samudera selatan yang ekstrim membenci manusia. Entah itu bawaan atau terpelajar, mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada manusia ketika mereka melihatnya. Mereka pasti akan membunuh mereka. Aura pembunuh yang tak ada habisnya menyerang, yang membuat luan, yang baru saja tiba di sini, gemetar. Dia sangat sensitif terhadap aura pembunuh. Dia melihat ke arah binatang mistik yang tinggi ke segala arah dan buru-buru berteriak, aku akan bertanding. Bersaing. Banyak ras terkemuka di samudera selatan ekstrim memahami bahasa manusia, dan terlebih lagi ras lumpur yang bertugas mengelola pulau ini. Salah satu anggota perlombaan lumpur yang bertugas mengelola pulau melihat rekor kompetisi hari ini dan membungkuk. Tubuhnya yang tingginya lebih dari 2.000 kaki justru turun dengan cepat, seperti genangan lumpur yang menyebar ke segala arah. Segera, dia turun ke ketinggian hanya 1.000 kaki. Kepala di atas turun dari langit dan mendekati kepala luan. Kamu, adalah luan. Suara orang ras lumpur itu sangat serak dan tumpul, seolah-olah ada lumpur yang tersangkut di tenggorokannya. Ya, luan menganggup dan menatap orang dari ras lumpur ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang mistik yang begitu mistis. Dia bahkan tidak tahu apakah ini adalah binatang mistik atau bentuk kehidupan khusus seperti tumbuhan. Desis. 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 Orang ras lumpur ini mengeluarkan suara terengah-engah seolah sedang mencium aura di tubuh luan. Dia bertanya, Apakah kamu benar-benar manusia? Aku manusia, kata luan. Mendengar kata-kata luan, binatang mistik di sekitarnya melepaskan niat membunuh yang lebih jelas lagi. Bukan hanya niat membunuh, bahkan aura mereka pun sama. Banyak aura datang dari sekitar, segera menimbulkan tekanan besar pada luan. Meskipun orang dari ras lumpur tidak menunjukkan niat membunuh, dia jelas mengerutkan kening. Setelah membuat rekor sederhana, orang dari ras lumpur ini bangkit dan menjadi sangat tinggi kembali. Dia berkata kepada semua binatang mistik yang berpartisipasi, kalian hanya bisa bertarung di sini, di arena duel. Jika tidak, kalian tidak hanya akan dihukum, namun kalian juga tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertempuran di sini di masa depan. Setelah mendengar ini, sembilan binatang mistik yang tinggi menarik nafas dalam-dalam dan menahan aura mereka, tetapi niat membunuh mereka masih ada. Mereka memandang luan kecil di tanah dengan mata tajam. Beberapa binatang mistik bahkan menghentakkan kaki mereka seolah mengatakan bahwa mereka dapat dengan mudah menginjak-injak luan sampai mati. Dengan berkurangnya aura mereka, tekanan pada luan tiba-tiba berkurang banyak, membuat luan bernapas lega. Adapun niat membunuh dari binatang mistik ini, itu tidak berpengaruh pada luan. Terlebih lagi, setelah mengetahui tentang perang di laut, dia bisa memahami kebencian yang dimiliki binatang mistik ini terhadap manusia. Segera, sembilan binatang mistik mengatakan sesuatu kepada orang ras lumpur. Bahasa dari binatang mistik ini terdengar berbeda, tetapi orang dari ras lumpur sepertinya mampu memahami setiap bahasa. Setelah para binatang mistik ini berdebat satu sama lain selama beberapa saat, sebagian besar binatang mistik akhirnya mengangguk setuju, termasuk orang dari ras lumpur. Kemudian, orang dari ras lumpur itu membungkuk lagi, memandang luan, dan berkata, kamu yang pertama naik. Luan terkejut dan mengerutkan kening. Tampaknya perselisihan antara binatang mistik tadi ada hubungannya dengan dia, tetapi sebagai peserta dan tidak terbiasa dengan tempat ini, dia tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Dia tidak peduli dan mengangguk. Oke. Setelah mendengar jawaban luan, orang dari ras lumpur itu mengangguk puas, dan sembilan binatang mistik juga menatap ke arah luan. Binatang mistik ini memiliki ukuran dan penampilan yang sangat berbeda, dan luan belum pernah melihatnya di wilayah laut lain. Namun, aura yang dipancarkan dari binatang mistik ini memang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari orang-orang sekte tersebut, yang membuat luan sangat puas. Setelah urutan pertempuran diatur, pertempuran akan segera dimulai. Binatang mistik selalu lebih lugas daripada manusia, bahkan dalam duel. Duel di sini lebih langsung dibandingkan duel di Deep Shark City. Setelah orang ras lumpur melihat ada banyak binatang mistik yang berdiri di semua pulau, dia berdehem dan bersiap mengumumkan dimulainya duel dengan lantang. Namun, pada saat ini, cahaya tiba-tiba bersinar dari salah satu pulau. Susunan teleportasi lebih dari 40 ribu kaki muncul, secara langsung memaksa semua binatang mistik di sekitarnya untuk mundur. Kemudian, beberapa sosok besar keluar dari sana. Ketika semua binatang mistik di 20 pulau melihat sosok besar ini, tubuh mereka gemetar. Balapan Harimau Langit Perlombaan Harimau Langit benar-benar datang. Dan ketika binatang mistik ini terkejut dan bahkan tidak bisa berpikir, sosok terakhir keluar dari susunan teleportasi. Segera, aura yang sangat kuat menyebar, beriak di atas laut ini dengan kecepatan yang sangat cepat. Harimau Langit Putih Patriark dari Ras Macan Langit, Pangeranki 2284 Mengaum Mengaum Keempat Harimau Surgawi di depan mengeluarkan raungan yang mengguncang seluruh lautan. Harimau Surgawi berwarna kuning kecoklatan yang tingginya lebih dari 3000 meter membuka mulutnya yang berdarah. Raungan ini saja sudah cukup untuk membuat semua binatang aneh yang hadir gemetar ketakutan. Kemudian, keempat Harimau Surgawi membuka jalan bagi Harimau Surgawi Putih bersih di belakang mereka. Harimau Surgawi Putih yang lebih tinggi meninggalkan bekas cakar yang dalam di pulau dengan setiap cakarnya. Tetapi bahkan jika Harimau Surgawi Putih tidak mengeluarkan suara gemuruh apapun, hal itu masih membuat semua binatang aneh yang hadir bergetar. Beberapa bahkan mundur dan menundukkan kepala. Posisi Pangeranki tidak bisa ditantang. Tidak ada yang menyangka suku macan langit akan datang karena mereka jarang ikut duel. Belum lagi berpartisipasi, berapa kali mereka datang untuk menonton duel bisa dihitung dengan satu tangan. Tetapi meskipun suku macan langit tidak ikut serta dalam duel, bukan berarti mereka lemah dalam pertarungan individu. Sebaliknya, bahkan di wilayah paling selatan laut, jika suku macan langit mengklaim bahwa mereka berada di urutan kedua dalam pertarungan individu, tidak ada suku lain yang berani mengklaim bahwa mereka adalah yang pertama. Reputasi suku Harimau Surgawi sepenuhnya dibangun di atas pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya satu demi satu. Suku Harimau Langit tidak akan pernah bosan untuk berpartisipasi dalam duel. Begitu mereka bergerak, itu pasti pertarungan sampai mati. Entah itu niat membunuh yang ganas yang tidak pernah mundur atau kemampuan kuat untuk bertarung sendirian, ini semua adalah naluri yang terukir di tulang dan darah mereka. Mereka tidak memerlukan pelatihan apapun. Suku Harimau Langit selalu sombong dan menyendiri. Mereka jarang pergi ke tempat yang banyak suku lainnya. Meskipun jumlah mereka tidak banyak di Pulau Harimau Surgawi, mereka jarang tinggal bersama. Kebanyakan dari mereka tinggal sendirian. Oleh karena itu, kedatangan suku Harimau Langit telah mengejutkan semua binatang aneh yang hadir. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah Pangeran Ki benar-benar datang. Eksistensi macam apa Pangeran Ki itu? Tak satu pun dari binatang aneh yang hadir berani menatap matanya. Dia adalah salah satu penguasa sejati di wilayah laut selatan yang ekstrim. Tak satu pun dari binatang aneh di wilayah laut paling selatan yang berani memprovokasi Pangeran Ki, bahkan para leluhur dari suku teratas pun tidak. Ketika Pangeran Ki tiba, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, auranya saja sudah cukup untuk membuat semua binatang aneh yang hadir gemetar ketakutan dan gentar. Segera, semua binatang aneh di pulau itu buru-buru mundur dan meninggalkan pulau itu kepada suku Harimau Surgawi. Pangeran Ki berdiri di depan pulau. Setelah melihat sekeliling pada semua binatang aneh di pulau itu dengan kepala tertunduk, pandangannya akhirnya berhenti di sebuah pulau sepuluh ribu kaki di sebelah kiri. Itu adalah pulau tempat Luan berada. Sembilan binatang yang berpartisipasi dan anggota klan di pulau itu semuanya bersujud di tanah. Hanya Luan mungil yang berdiri, menatap Raja Ki di kejauhan. Luan sedikit mengangguk. Raja Ki memandang ke arah Luan, lalu ke anggota klan ras lumpur yang tinggi di belakang Luan dan meraung. Raungannya tidak keras dan terdengar sangat normal, tapi itu membuat semua binatang aneh itu gemetar ketakutan. Ketika orang-orang lumpur mendengar raungan ini, mereka segera berdiri dan mengatakan sesuatu kepada binatang aneh di depan mereka. Setelah berbicara, anggota suku lumpur menatap Luan dan buru-buru berkata, Raja Ki ingin pertandingan dimulai. Cepat naik ke panggung. Segera, binatang aneh setinggi dua ribu kaki di pulau itu bergegas keluar dan terbang melintasi langit. Ia terbang sejauh dua puluh ribu kaki sebelum jatuh ke laut, memicu gelombang besar. Luan juga tidak membuang waktu. Dia segera terbang ke sisi lain dan tiba tepat di depan pulau Pangeran Ki. Dia hanya berjarak tiga puluh ribu meter dari Pangeran Ki. Seluruh medan perang berdiameter enam puluh ribu kaki. Binatang aneh itu dan Luan berjarak empat puluh ribu kaki, saling memandang dari kejauhan. Medan perang sebesar itu sudah cukup bagi mereka berdua untuk menampilkan kemampuan mereka sepenuhnya. Luan memandangi binatang aneh di kejauhan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang aneh semacam ini, jadi tentu saja ini adalah pertarungan pertamanya. Binatang aneh ini panjangnya dua puluh ribu kaki dan hanya memiliki satu mata di kepalanya. Seluruh tubuhnya halus, namun sepertinya ada lapisan minyak khusus di permukaannya. Kelihatannya sangat tebal. Binatang aneh ini memiliki dua tangan dan empat ekor. Masing-masing tangan memiliki dua jari, tapi ini hanyalah bentuk paling dasar. Mengenai kemampuan khusus apa yang dimilikinya, dia tidak tahu. Namun, binatang aneh ini juga sama. Ia tidak tahu kemampuan apa yang dia miliki, jadi itu adil bagi kedua belah pihak. Luan bisa merasakan aura pihak lain. Itu berada di puncak peringkat ke-8. Kita harus tahu bahwa binatang aneh seringkali lebih kuat dari manusia. Selain itu, ini adalah wilayah laut paling selatan, jadi binatang aneh ini bahkan mungkin lebih kuat dari tetua inti sebuah sekte. Cincin abadi tersembunyi melindungi aura Luan, jadi binatang aneh ini tidak bisa merasakan kekuatan Luan. Namun, kehadiran rajaki membuat binatang aneh ini sangat bingung dan tidak bisa fokus untuk beberapa saat. Hah! Sebuah suara datang dari kejauhan. Tubuh binatang aneh ini bergetar, dan ia sedikit sadar. Ia segera mengeluarkan suara gemuruh yang besar. Mengaum. Binatang aneh ini membuka mulutnya selebar lebih dari seribu kaki dan segera menembakkan kolom air dengan diameter lebih dari 3 ribu kaki, bergegas menuju Luan. Sangat cepat. Saat pihak lain meraung, Luan langsung membuka alam dewa iblis. Matanya diwarnai merah, dan samar-samar dia bisa melihat bayangan kolom air. Kolom air ini terlalu kuat, dan dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Jarak 40 ribu kaki sudah cukup baginya untuk menghindar, jadi dia segera menghindar ke satu sisi. Gemuruh. Kolom air langsung menghantam pulau di belakang Luan, tapi terhalang oleh binatang aneh di pulau itu. Tidak ada formasi di sini. Selain pulau yang diperkuat secara khusus oleh orang-orang lumpur, binatang aneh di pulau itu hanya bisa melindungi diri mereka sendiri atau menghindarinya. Setelah Luan menghindar, dia melihat binatang aneh di kejauhan itu tiba-tiba terbalik dan langsung terjun ke laut. Di bawah laut, kedua puluh pulau itu sebenarnya adalah puncak pegunungan bawah laut yang sama. Pegunungan ini sangat tinggi, dan laut hanya berjarak 70 ribu kaki dari cekungan yang dikelilingi pegunungan. Namun, 70 ribu kaki sungguh tak tertahankan bagi Luan saat ini. Mungkin hanya ketika dia mencapai puncak level ke-8 dia baru bisa menahannya. Tetapi bagi binatang aneh yang benar-benar hidup di laut dalam, kekuatan dan struktur tubuh khusus mereka memungkinkan mereka dengan mudah beradaptasi dengan tekanan 70 ribu kaki. Sejujurnya, Luan tidak berani masuk ke laut saat bertarung dengan binatang aneh laut, karena selama binatang aneh laut itu mati-matian mendorongnya lebih dalam ke laut, kemungkinan besar dia akan membunuhnya. Jadi ketika binatang aneh itu berlari ke laut, tanpa sadar Luan terbang langsung ke langit dan dengan cepat menambah jarak. Suara mendesing. Luan berhenti di ketinggian 40 ribu kaki. Laut di bawahnya bergejolak, dan segera bayangan hitam besar muncul di permukaan laut yang dangkal dan muncul dari laut. Gemuruh. Segera, kolom air yang tak terhitung jumlahnya meledak ke langit dan langsung menuju Luan. Kolom air ini sangat padat, tapi untungnya, sosok Luan sangat kecil dibandingkan kolom air ini. Dia menghindari kolom air dengan kecepatan ekstrim dan tidak menghadapinya secara langsung. Saat Luan benar-benar menghindari pilar air, dua sinar cahaya yang sangat menyelaukan tiba-tiba menyala dari permukaan laut dan melesat ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat, jauh melebihi kecepatan pilar air tadi. Kecepatannya sangat cepat. Kedua lampu itu hanya berdiameter 10 kaki, yang sangat kecil untuk binatang aneh yang panjangnya 20 ribu kaki itu, tapi kekuatannya jauh melebihi kekuatan gabungan semua kolom air tadi. Kedua cahaya ini dipancarkan dari dua jari di satu tangan binatang aneh itu. Luan tidak berani menghadapinya secara langsung, dan langsung terbang ke kejauhan. Namun, saat Luan terbang ke kejauhan, kedua seberkas cahaya itu benar-benar mengubah arahnya juga. Mereka menggambar busur di udara saat mereka mengubah arah dan mengejar Luan. Dia tidak bisa melarikan diri. Mata Luan menyipit. Kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan kedua cahaya ini, tapi sangat sulit untuk mengubah arah dengan kekuatan sekuat itu. Hal ini terlihat dari busur besar tadi. Selama dia tiba-tiba berubah arah, kedua tiang cahaya ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sepuluh ribu kaki. Seribu kaki. Cukup. Luan segera mengubah arah dan bergegas turun dengan seluruh kekuatannya. Meskipun sangat sulit bagi Luan untuk mengubah arah saat melarikan diri, serangan kedua cahaya ini bahkan lebih sulit lagi. Busur yang dipaksakan sama sekali tidak bisa mengimbangi sosok Luan. Dalam sekejap, ia mencapai posisi seribu kaki di atas kepala Luan, dan hendak terbang di atas kepala Luan dan terbang ke kejauhan. Namun, pada saat ini, binatang aneh yang masih mengambang di laut tiba-tiba mengatupkan kedua jarinya. Hampir di saat yang sama, titik cahaya besar di depan dua tiang cahaya di atas kepala Luan tiba-tiba mendekat dan bertabrakan satu sama lain. Ledakan. Ledakan mengerikan segera muncul, langsung meledakan ruang di sekitarnya, menciptakan ruang kacau yang sangat besar. Melihat ini, mata Luan menjadi dingin. Dia segera menamparkan deep ice yang telah mengumpulkan kekuatan. Segera, lapisan S setebal puluhan kaki muncul di atas kepalanya. Bang! Lapisan S itu langsung meledak menjadi beberapa bagian besar, dan sosok Luan langsung terhempas oleh lapisan S tersebut, dan langsung terhempas ke laut. Bang! Luan menabrak laut dan menghilang sepenuhnya. Ledakan. Pada saat ini, suara ledakan yang keras terdengar, dan menyebar ke permukaan laut, menyebabkan laut di sekitarnya meledak. 2285. Kekuatan Binatang Mistik Sangat Berbeda Dengan Manusia Di dunia manusia yang didominasi oleh klan Hachiko, pada dasarnya setiap orang berkultivasi sesuai dengan teori klan Hachiko, yaitu menggunakan kekuatan delapan atribut dasar atau menggabungkan beberapa atribut. Hal ini membuat ketika seorang guru surgawi menggunakan kekuatannya, komposisi kekuatan pihak lain dapat dilihat secara sekilas. Namun, tidak demikian halnya dengan binatang mistis. Teori delapan atribut memang benar adanya. Kekuatan binatang mistik juga sepenuhnya didasarkan pada kombinasi delapan atribut dasar. Namun, tingkat kombinasi dan manifestasinya jauh berbeda dengan manusia. Misalnya, pancaran cahaya yang digunakan oleh binatang mistis ini sepertinya merupakan suatu bentuk dari atribut angin, namun juga bercampur dengan energi atribut api, itulah sebabnya ia memiliki daya tembus dan ledakan yang kuat pada saat yang bersamaan. Tubuh luan menghantam laut dan langsung mencapai kedalaman 10 ribu kaki. Untungnya, dia telah menyimpan daya terlebih dahulu dan menggunakan deep ice untuk hampir memblokir dampak ledakan. Deep ice hanya meledak menjadi beberapa bagian besar, dan dia tidak menderita luka apapun. Di laut, dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan bersiap untuk keluar dari permukaan laut. Namun, sebagai makhluk mistis laut dalam yang berkualitas, ia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga musuh tetap di laut untuk bertarung. Binatang mistis ini melakukan hal yang sama. Keempat ekor binatang mistis itu mengipasi pada saat yang bersamaan. Laut yang sudah meledak, entah itu air laut atau cipratan ledakan, langsung melonjak, membentuk gelombang dahsyat yang menyapu ke arah Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan air laut sangat cepat, begitu cepat sehingga Luan, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Percikan air itu seperti senjata tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan besar. Luan melihat pemandangan ini dengan mata merahnya. Karena dia sudah menggunakan deep ice, tidak perlu bersembunyi lagi. Segera, Luan, yang berada jauh di dalam laut, meraung marah dan menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Segera, cahaya dingin melesat ke depan. Kemanapun ia lewat, entah itu air laut atau cipratan ledakan, langsung membeku menjadi es. Semuanya membeku. Seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti, dan dengan cepat bergegas menuju gelombang besar di depannya. Kemanapun cahaya dingin lewat, bahkan sepertiga gelombang pertama pun langsung membeku. Namun, kekuatan gelombang ini terlalu besar, dan di bawah tekanan kekuatan tersebut, udara dingin juga sangat tertekan. Ombaknya bertabrakan dengan gelombang es. Gelombang es segera pecah menjadi beberapa bagian besar, tetapi sekali lagi, gelombang tersebut terhalang sepenuhnya. Kekuatan Luan saat ini sebanding dengan tingkat delapan tahap akhir, yang berarti bahwa hanya guru surgawi tingkat delapan di puncak tingkat delapan yang akan mampu memecahkan kekuatannya dan bahkan menghancurkan permukaannya. Meskipun kekuatan binatang aneh ini sedikit lebih tinggi dari puncak kelas delapan, dampak elemen airnya tidak terlalu kuat, jadi gerakan ini tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Luan. Namun, saat es di depannya meledak, dua pilar cahaya lagi ditembakkan. Di bawah naungan ledakan, mereka bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Sangat sulit untuk mendeteksinya. Namun, Luan mengetahui bahwa Luan sering menggunakan elemen kejutan dalam pertarungannya. Tentu saja, dia tidak akan kalah dalam bidang kahliannya. Ini juga mengapa Luan selalu berhati-hati dan waspada dalam pertempuran. Tanggapan Luan terhadap dua berkas cahaya itu sangat sederhana. Dia segera menghindar ke bawah dan memasuki perlindungan deep ice miliknya. Pilar cahaya terlalu dekat dan sulit diubah arah. Bahkan jika meledak di atas kepalanya, kekuatannya tidak cukup untuk mempengaruhi Luan. Benar saja, titik cahaya di depan pilar cahaya itu bertabrakan satu sama lain dan meledak lagi. Namun, ini semua sesuai ekspektasi Luan. Setelah ledakan, deep ice di atasnya terbelah lagi menjadi beberapa bagian. Luan dengan cepat naik melalui deep ice dan terbang menuju langit. Bang! Sosok Luan bergegas keluar dari lautan yang mengamuk dan muncul di hadapan semua binatang aneh di dua puluh pulau. Dia dengan cepat naik ke ketinggian lebih dari empat ribu kaki. Melihat manusia ini muncul lagi, sebagian besar binatang aneh tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kemudian, binatang aneh ini memandang binatang aneh di medan perang dengan ketidakpuasan. Setelah gagal menjatuhkan manusia ini setelah beberapa gerakan, binatang aneh di medan perang menjadi agak suram. Meskipun kemunculan suku macan langit telah mempengaruhinya, dengan begitu banyak binatang aneh yang mengawasi dan mereka dengan sukarela melawan manusia ini, akan sangat memalukan jika hal itu berlangsung terlalu lama. Ia harus menang dengan cepat. Meski binatang aneh ini juga dikejutkan oleh kekuatan es, keinginannya untuk menang semakin kuat. Binatang aneh di Laut Selatan Ekstrim selalu sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, terutama di depan orang luar. Dengan raungan yang keras, binatang aneh itu benar-benar melompat keluar dari laut dan menyerang luan di langit. Benar sekali, binatang aneh ini benar-benar bergegas keluar dari laut dan memperlihatkan dirinya ke mata semua binatang aneh itu. Binatang aneh ini berpikir jika ingin mengalahkan manusia ini dengan cepat, ia harus menutup jarak di antara mereka. Kalau tidak, akan sangat merepotkan bagi manusia ini untuk melarikan diri. Binatang aneh tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, terutama binatang aneh di Laut Selatan yang ekstrim. Dari bentuk tubuh binatang aneh ini terlihat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Ia memiliki dua lengan dan empat kaki, dan telapak tangannya hanya memiliki dua jari. Namun, ia memiliki kekuatan tekuk yang sangat mengejutkan. Begitu tubuh seseorang tertangkap oleh telapak tangan ini, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Bahkan jika seseorang berhasil melarikan diri, sepotong besar daging akan terkoyak. Namun, tubuh Luan sangat kecil. Terutama di depan raksasa setinggi dua ribu kaki ini, sosoknya sungguh kecil. Bahkan jika jari-jarinya tertutup, akan ada banyak lubang di tengahnya, cukup untuk dihindari Luan. Namun, Luan tidak bisa membiarkan binatang aneh ini menangkapnya. Dia khawatir binatang aneh ini memiliki rencana cadangan atau kekuatan khusus yang tidak dia ketahui. Melihat binatang aneh itu bergegas mendekat, dia segera menarik tubuhnya kembali dan di saat yang sama, telapak tangan kanannya teracung. Segera, lapisan es lebar dua ribu kaki dan tebal seratus kaki muncul, menghalangi keduanya. Munculnya lapisan es yang begitu besar segera menyebarkan rasa dingin yang menusup tulang. Rasa dingin menerpa wajah binatang aneh itu, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, hal itu tidak bisa berhenti. Tangannya yang keras meluncur ke depan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Harus diakui bahwa tangan binatang aneh ini sangat kuat dan keras. Itu benar-benar menghancurkan seluruh lapisan es menjadi puluhan bagian. Itu bahkan lebih kuat dari serangan jarak jauh sebelumnya. Namun, karena terkena hawa dingin dalam jarak yang begitu dekat, lapisan minyak tebal di tangannya yang bersentuhan dengan es langsung membeku. Lapisan minyak setinggi seratus kaki hampir seketika mencapai dasar. Hal ini membuat binatang aneh itu sangat ketakutan. Bukan hanya tangannya, bahkan lapisan minyak di tubuhnya pun langsung membeku karena pengaruh hawa dingin. Binatang aneh itu buru-buru menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya untuk melepaskan lebih banyak lapisan minyak. Hal ini juga menghilangkan lapisan minyak beku untuk mencegahnya menyebabkan lebih banyak kerusakan. Meski berhasil menghancurkan lapisan es, kekerasan lapisan es dan embun beku pada tubuh binatang aneh itu kembali terguncang berhasil menghentikan binatang aneh itu. Sosok Luan dengan cepat mundur. Banyak bongkahan besar lapisan es yang pecah terbang ke arahnya. Dia menggunakan tangan dan kakinya untuk menjatuhkan bongkahan es setinggi 4.000 kaki itu. Dia menelusuri kembali langkahnya dan langsung menuju binatang aneh itu. Melihat ini, tubuh besar binatang aneh itu bergerak dengan gesit di udara. Setelah menghindari dua bongkahan es secara berurutan, ia menghempaskan dua bongkahan es yang tersisa dengan cakarnya. Namun, embun beku sekali lagi mempengaruhi cakarnya, dan mereka juga diguncang oleh binatang aneh itu. Jika bukan karena perlindungan lapisan minyak, kemungkinan besar wilayah tersebut akan terkena dampak serius dari suhu dingin. Luan berhasil memisahkan jarak di antara mereka. Jarak antara mereka sekarang 10.000 kaki. Dengan cara ini, bahkan binatang aneh yang kuat pun akan kesulitan untuk mengejarnya. Tapi saat ini, Luan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menoleh untuk melihat sisi pulau. Disitulah Pangeran Ki berada. Jarak antara mereka tidak terlalu jauh. Selain tubuh Pangeran Ki yang besar, Luan dapat dengan jelas melihat mata Pangeran Ki. Luan memandang Pangeran Ki. Pangeran Ki juga sedang melihat Luan. Mata mereka kebetulan bertemu. Dari mata Pangeran Ki, Luan dapat melihat ketidakpuasan. Tampaknya itu adalah ekspresi kekecewaan. Hal ini menyebabkan tubuh Luan gemetar. Dia tiba-tiba teringat kata-kata Fuyu kepadanya, jangan letakkan sekte itu di matamu. Mungkinkah, Pangeran Ki juga merasa pertarungannya berlangsung terlalu lama? Selama ini, Luan sangat membatasi penggunaan kekuatannya untuk mendapatkan tekanan dari pertempuran di level yang sama. Bahkan sampai sekarang, dia masih merasa bahwa itu adalah metode yang efektif untuk kultivasinya. Namun kini, ini adalah pertempuran pertamanya di wilayah laut paling selatan. Pangeran Ki secara pribadi menyaksikan pertarungannya. Dia harus menang, dan dia harus menang lebih cepat. Luan menarik nafas dalam-dalam. Pupil merahnya menjadi lebih dingin. Dia menoleh untuk melihat binatang aneh yang mengaum di kejauhan. Mengaum. Binatang aneh itu sepertinya melampiaskan ketidaksenangannya. Segera, lautan di sekitarnya meledak. Di sisi lain, tangan Luan perlahan mengepal. Biarpun dia hanya menggunakan deep ice, dia bisa dengan cepat membuang binatang aneh ini. 2286 Mengaum. Raungan Wonderbeast belum berhenti, tapi mata merah Luan menjadi lebih dingin, dan yang mengejutkan semua Wonderbeast yang hadir, dia menyerang lebih dulu. Saat Wonderbeast masih mengaum, sosok Luan di udara segera melesat, dan dia turun hingga dia hanya berjarak seribu kaki dari permukaan laut, bergegas menuju Wonderbeast dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangan Luan mengejutkan semua binatang ajaib yang hadir. Bahkan lawannya pun sama. Sosok manusianya terlalu kecil, dan Wonderbeast di sini sudah terbiasa bertarung melawan Wonderbeast yang besar, jadi mereka tidak perlu terlalu peka terhadap persepsi musuh. Namun, bertarung melawan manusia hanya membuat persepsi mereka semakin kental. Jarak 10 ribu kaki langsung diperpendek menjadi kurang dari 5 ribu kaki. Mata merah Luan bersinar, dan telapak tangan kanannya terangkat ke udara. Segera, permukaan laut di bawahnya meledak, dan kolom air yang sangat besar menyembur keluar, dengan cepat membeku menjadi es. Kali ini, itu bukan lapisan es biasa, tapi lengan yang sangat halus. Seolah-olah sebuah lengan es telah pecah dari laut, dan telapak tangannya yang terbuka lebarnya lebih dari 7 ribu kaki, mencengkram leher binatang ajaib. Wonderbeast tercengang saat melihat ini. Ia tidak menyangka manusia ini akan mengambil inisiatif untuk menutup jarak dan menyerang, dan ia tidak menyangka es akan berubah bentuk sebanyak itu. Ini sangat berbeda dari sebelumnya. Namun, ia tidak bisa mundur setelah begitu banyak serangan yang gagal. Bahkan jika lengan es sebesar itu menyerangnya, ia masih menahan secara paksa dengan lengannya. Ledakan. Lengan es dan lengan Wonderbeast bertabrakan dengan keras. Segera, sebagian permukaan lengan es itu meledak, tetapi lapisan minyak di lengan binatang ajaib itu sangat terpengaruh. Lapisan minyak yang terkena dampak dihilangkan, dan lengan es yang rusak segera diperbaiki. Pada saat yang sama, Luan mengangkat tangan kirinya, dan lengan es lainnya muncul dari laut, mengepal, dan meninju ke arah perut binatang ajaib dari sisi lain tubuhnya. Lengan Wonderbeast yang lain juga segera terayun keluar. Karena perbedaan kekuatan, kaki Wonderbeast tiba lebih dulu dan memblokir lengan es. Namun, saat Wonderbeast hendak memblokir sepenuhnya lengan es tersebut, lengan es tersebut tiba-tiba terbuka dan dengan paksa meraih lengan Wonderbeast. Tak hanya itu, bahkan lengan kiri Wonder yang baru saja ditangkis pun langsung ditarik ke belakang, bukan untuk menyerang, melainkan untuk meraih lengan Wonder juga. Segera, kedua lengan binatang ajaib itu dicengkram oleh tangan es itu. Terlebih lagi, di bawah tangan es, lapisan minyak setebal 100 kaki tidak mampu menahan energi dingin dan segera membeku. Selain itu, energi dingin dengan cepat melewati lapisan minyak dan masuk ke dalam tubuh binatang ajaib, menyebabkan binatang ajaib itu menggigil hebat saat rasa sakit yang menusuk tulang datang dari lengannya. Wajah binatang aneh itu langsung menegang. Tidak dapat menahan hawa dingin, ia tidak punya pilihan selain mundur bahkan di depan begitu banyak binatang aneh. Kempat ekornya berenang dengan cepat sambil berusaha menarik tubuhnya ke belakang, berusaha melepaskan diri dari pelukan es. Dalam hal kekuatan murni, Luan jelas berada di atas binatang ajaib. Namun, ini bukanlah kompetisi kekuatan murni. Jika keduanya saling tarik-menarik, kemungkinan besar lengan es itu akan meledak. Oleh karena itu, alih-alih bertarung melawan binatang ajaib, Luan hanya bergerak bersama binatang ajaib, mengambil inisiatif untuk maju, dan mundur bersamanya. Dengan cara ini, gaya tariknya tidak cukup untuk melepaskan diri dari lengan es. Di bawah pengaruh hawa dingin, lengan binatang ajaib akan segera mati rasa dan kehilangan perasaan. Wonder Beast juga menemukan hal ini. Serangan yang dilepaskannya dengan jari-jarinya hanya bisa bergerak maju dan tidak bisa menyerang lengannya. Dalam kesakitan, ia hanya bisa mengangkat kedua ekornya dan menyerang lengan es itu dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, ledakan. Lengan es menerima pukulan keras, tetapi hanya sepertiga dari kerusakan yang terjadi. Kali ini, Luan tidak terburu-buru memperbaiki lengan esnya. Sebaliknya, matanya bersinar dan dua lengan es muncul dari laut, membuka telapak tangan mereka untuk meraih kedua ekornya. Ekor Wonder Beast ini sangat besar dan tidak sefleksibel lengannya. Di bawah hantaman keras, ekornya tidak dapat ditarik kembali ke masa lalu dan segera ditangkap oleh kedua lengan es. Dengan lengan dan ekornya terjepit, energi dingin segera menyebabkan Wonder Beast semakin menderita. Dengan hanya tersisa dua ekor, pergerakan Wonder Beast tiba-tiba menjadi lamban karena energi dingin di tubuhnya menjadi semakin padat. Dalam sekejap, kecepatan maju Luan benar-benar melampaui kecepatan mundur binatang ajaib. Luan segera meledak dengan kecepatannya sendiri, langsung berlari menuju tubuh dua ribu kaki binatang ajaib itu. Benar sekali, Luan sekali lagi memilih untuk menutup jarak. Melihat pemandangan ini, Wonder Beast gemetar ketakutan. Dengan keempat anggota tubuhnya yang tersegel oleh energi dingin, ia tidak lagi memiliki kesombongan sebelumnya. Hanya sejumlah kecil Wonder Beast yang dapat dengan bebas memperbesar atau memperkecil tubuh mereka. Ia tidak memiliki kemampuan ini, oleh karena itu untuk melepaskan diri dari lengan es ini, hanya ada satu cara. Mengubah. Berubah menjadi wujud manusia, lalu bisa langsung lepas. Tapi, untuk berubah menjadi bentuk manusia di depan begitu banyak binatang ajaib. Atau dalam pertempuran manusia, lebih baik mati. Suara mendesing. Luan telah mencapai jarak kurang dari seribu kaki dari Wonder Beast. Secara bersamaan, Wonder Beast melancarkan serangan balik terakhirnya. Rahangnya yang berdarah sekali lagi terbuka, menyelimuti Luan kecil di dalamnya, seolah-olah ia bisa menelan seluruh laut ke dalam perutnya. Jika Luan mengangkat kepalanya untuk melihat, dia akan bisa melihat pemandangan yang mirip dengan lubang hitam. Tapi dia tidak mengangkat kepalanya, dia sudah mengumpulkan kekuatannya dan langsung menyerang dengan telapak tangannya. Seketika, bola es berdiameter 5.000 kaki ditembakkan, langsung menuju rahang lawan yang berdarah. Bola es setinggi 5.000 kaki, sudah cukup untuk sepenuhnya memblokir rahang berdarah Wonder Beast, tidak bisa mendekat. Melihat bola es yang begitu besar, ekspresi Wonder Beast berubah drastis, segera mengangkat kepalanya dan dengan cepat menutup mulutnya. Namun meski menutup mulutnya, bola es tersebut terus terbang ke atas, langsung menyerang wajahnya. Peng! Bola es itu mengenai wajahnya. Untungnya kekuatan bola es tersebut tidak terlalu besar sehingga dampaknya tidak terlalu kuat dan mampu menahannya sepenuhnya. Sayangnya, meski hanya sesaat, energi dingin tersebut langsung mempengaruhi otaknya hingga menimbulkan rasa sakit yang menusuk di kepalanya. Yang lebih parahnya adalah, Luan sudah sampai di depannya, bahkan tidak sampai satu kaki jauhnya. Sepasang pupil merah menyebabkan aura Luan menjadi semakin menusuk tulang. Kedua telapak tangannya langsung menyerang, menekan tubuh Wonder Beast. Kemarahan samudera. Ledakan. Rasa dingin yang mengerikan langsung muncul dari telapak tangan Luan, dengan cepat menyebar keluar. Fury of the Ocean yang berkekuatan penuh segera membekukan lapisan minyak beberapa ratus kaki, dan dengan mudah menembus pertahanan lapisan minyak tersebut. Energi dingin langsung masuk ke dalam tubuh binatang ajaib, dan kemanapun ia lewat, pembuluh darah, organ dalam, dan bahkan ototnya membeku sepenuhnya. Energi dingin segera menyelimuti seperempat tubuh binatang ajaib. Saat hendak menyebar ke dalam, Luan tiba-tiba berhenti melepaskan energi dinginnya. Sebaliknya, dia mendorong Wonder Beast ke depan dengan kedua tangannya. Keempat lengan estelah terbuka, dan tubuh besar binatang ajaib segera terbang mundur. Setelah terbang sejauh 3.000 kaki, tubuhnya tiba-tiba roboh, menghantam laut dengan keras. Gemuruh. Lautan mengeluarkan suara keras, dan tubuh besar dan kaku itu langsung tenggelam ke laut. Ia bahkan tidak naik, melainkan langsung tenggelam ke laut. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan semua binatang ajaib di 20 pulau gemetar. Manager suku lumpur segera memerintahkan bawahannya, cepat pergi dan simpan. Segera, dua orang suku lumpur di sampingnya melesat keluar, berubah menjadi tubuh lumpur panjang yang mengalir ke laut. Mereka mengubah bentuknya dan mendukung Wonder Beast, mengangkatnya keluar dari laut dan menempatkannya di sisi pulau. Sangat dingin. Kedua orang suku lumpur yang memegangnya terus menggigil. Bahkan jika mereka tidak menyentuh es, mereka masih merasakan dingin yang tak tertahankan, apalagi Wonder Beast itu sendiri. Selama proses penyelamatan, Wonder Beast tidak melawan sama sekali, dan ketika Wonder Beast ini ditempatkan di pulau, itu berarti ia telah kalah dalam pertempuran. Hal ini menyebabkan semua binatang ajaib yang hadir mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi tidak senang. Orang-orang Wonder Beast lainnya dengan cepat tiba di pulau itu, ingin menyelamatkannya, tetapi ternyata mereka tidak bisa mengeluarkan energi dingin sama sekali. Saat ini, Luan tiba. Ketika binatang ajaib ini melihat manusia, mereka langsung menjadi marah dan mau tidak mau ingin menyerang. Luan berkata dengan dingin, jika kamu ingin dia mati, hentikan aku. Binatang ajaib ini dapat dengan jelas memahami bahasa manusia. Tubuh besar mereka segera berhenti, dan mereka tidak menyerang. Luan berdiri di udara, dan setelah memisahkan semua deep ice di tubuh Wonder Beast, dia mengeluarkan energi dingin dari tubuh Wonder Beast. Selama proses mengeluarkan energi dingin, binatang ajaib mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan ketika energi dingin dikeluarkan sepenuhnya, binatang ajaib langsung pingsan, seolah-olah sudah mati. Namun, auranya masih ada, dan orang-orang suku lumpur tahu bahwa dia belum mati. Luan mengabaikan mereka dan terbang menuju orang-orang suku lumpur. Saya menang. Luan mengulurkan tangannya dan berkata, beri aku batu selatan yang ekstrim. 2287 Kata-kata Luan sangat jelas, dan semua binatang di sekitarnya mendengarnya dengan jelas. Hasil pertempuran itu sudah jelas. Luan menang, dan itu tampaknya tidak sulit sama sekali. Sebaliknya, dia terlihat santai. Anggota suku lumpur tentu saja tidak akan menarik kembali kata-katanya. Tubuhnya berguling, dan batu paling selatan muncul dan melayang di depan Luan. Setelah aliran air membasu batu paling selatan, Luan menaruhnya di cincinnya. Dia tidak berencana untuk pergi. Masih ada empat pertempuran lagi, dan dia ingin melihat kemampuan binatang buas lainnya di wilayah laut paling selatan. Dia tidak pergi ke Pulau Rajaki untuk menghindari hubungan mereka terungkap terlalu dini. Namun, saat permukaan laut berangsur-angsur menjadi tenang dan pertempuran kedua dimulai, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Semua binatang segera melihat ke arah cahaya, termasuk Luan. Ketika dia melihat sumber cahaya, tubuh Luan bergetar, dan ekspresinya agak terkejut. Itu adalah Rajaki. Susunan teleportasi di belakang Rajaki diaktifkan. Rajaki ingin pergi. Rajaki datang untuk menyaksikan pertempurannya. Setelah pertempurannya, Rajaki tidak ada gunanya menontonnya. Namun, dia tetap ingin menonton. Pada saat ini, sebuah suara ditransmisikan langsung ke lautan kesadarannya. Kembali ke Pulau Harimau Surgawi. Itu suara Rajaki. Luan terkejut. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia tahu Rajaki pasti punya alasannya sendiri. Dia segera menyiapkan susunan teleportasi dan pergi bersama Rajaki di bawah pengawasan semua orang. Melihat Rajaki pergi bersama manusia, semua binatang lainnya menunjukkan ekspresi bingung. Wilayah Laut Paling Selatan, Pulau Harimau Surgawi. Susunan teleportasi diaktifkan, dan Luan langsung tiba di Gua Rajaki. Rajaki dengan cepat terbang dari luar. Dia tidak dalam wujud aslinya, tapi dalam wujud manusianya. Putri Ki dengan cepat berdiri di depan Luan. Dia tidak menunggu Luan membuka mulut dan berbicara terlebih dahulu. Persatuan hidup dan mati baru saja mengirim pesan. Keluargamu ingin kamu kembali secepat mungkin. Jangan berada di luar terlalu lama, kata Rajaki. Sepertinya Ice Fire Union punya masalah. Tubuh Luan bergetar. Dia segera berkata, Terima kasih sudah memberitahuku. Aku akan kembali sekarang. Luan segera mengaktifkan susunan teleportasi lagi dan menghilang dari pandangan Rajaki. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, kota es dan api. Setelah susunan teleportasi muncul, Luan muncul di pavilionnya sendiri dan dengan cepat terbang menuju pavilion tempat Liu Yi bekerja. Suara mendesing. Sosok Luan muncul. Ketujuh wanita itu semuanya ada di ruangan itu. Saat mereka melihat Luan kembali, mereka semua berdiri. Luan segera datang ke sisi Liu Yi dan bertanya, apa yang terjadi? Liu Yi tidak menyangka Luan akan kembali secepat itu. Dia mengirim seseorang untuk memberitahunya karena dia tidak ingin Luan tinggal di luar. Tapi sejak Luan kembali, dia segera berkata, baru saja, Sekte Seribu Bayangan mengirimkan berita bahwa Sekte Guangyu telah secara resmi menyatakan perang terhadap kita. Apa? Tubuh Luan bergetar, dan matanya langsung menjadi serius. Pernyataan perang ini sangat formal. Liu Yi memandang Luan dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sekte Guangyu secara pribadi mengirim seseorang ke Sekte Seribu Bayangan untuk menyampaikan deklarasi perang. Ini sepertinya bukan gaya Sekte Guangyu. Dengan itu, Liu Yi mengambil deklarasi perang Sekte Guangyu dari Sekte Seribu Bayangan dan menyerahkannya kepada Luan. Luan mengambilnya dan segera membaca isi kertas itu. Kata-kata di surat itu sangat jelas. Kecuali persatuan es dan api mengambil inisiatif untuk meminta perdamaian, perang akan terus berlanjut. Satu sisi harus dimusnahkan sepenuhnya. Melihat deklarasi perang, alis Luan semakin berkerut. Tepat ketika Luan hendak mengatakan sesuatu, Su Yunyan tiba-tiba terbang ke dalam ruangan dan berkata kepada Liu Yi, Ketua Persatuan, Penatua Bian San dari Sekte Ilahi Yin yang ada di sini untuk menemui Anda. Yin yang define Sek. Delapan orang di ruangan itu bingung. Kedatangan Sekte Ilahi Yin yang terlalu kebetulan. Ini mungkin terkait dengan deklarasi perang. Terlebih lagi, orang yang datang adalah salah satu tetua inti, Bian San. Liu Yi segera berkata, biarkan dia masuk. Ya, Su Yunyan pergi. Segera, sesosok tubuh terbang dari luar. Luan berdiri untuk menyambutnya dan berkata, Elder Bian, apa yang membawamu ke sini? Melihat ekspresi serius orang-orang di ruangan itu, Bian San memandang Luan dan berkata, sepertinya semua orang sudah tahu tentang deklarasi perang Sekte Guangyu. Luan terkejut. Persatuan Es dan Api baru saja menerima berita tersebut. Bagaimana Sekte Yin yang ilahi mengetahuinya begitu cepat? Sebelum Faksi duduk untuk membahasnya, Sekte Seribu Bayangan tidak akan menyebarkan berita tersebut. Dia segera bertanya, bagaimana Penatua Bian tahu? Sekte Guangyu secara pribadi mengirim seseorang untuk memberi tahu kami. Bian San berkata dengan serius. Ketika ketujuh wanita itu mendengar ini, mereka semua terkejut. Master Sekte memintaku untuk memberi tahu Ketua Alian Silu bahwa ini bukan masalah kecil. Jika Ketua Alian Silu membutuhkan bantuan, silakan pergi ke Sekte Ilahi Yin yang untuk mendiskusikannya secara pribadi. Bian San menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sebelumnya, Sekte Ilahi Yin yang dan Faksi kami tidak akan mengungkapkan pendirian kami. Luan terkejut. Dia segera menangkupkan tangannya dan berkata, baiklah, terima kasih kepada Master Sekte Wang atas namaku. Bian San mengangguk. Setelah membungkuk kepada semua orang di ruangan itu, dia pergi. Setelah Bian San pergi, Luan duduk kembali di kursinya dengan ekspresi serius. Alis Liu Yi terkunci. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, sepertinya Sekte Guangyu tidak hanya mengirimkan deklarasi perang kepada kita. Mereka mungkin juga mengirim seseorang untuk memberi tahu semua faksi. Aku bertanya-tanya mengapa mereka tiba-tiba mengubah cara mereka melakukan sesuatu. Apa maksudmu? Luan bertanya. Sekte Guangyu khawatir faksi lain akan ikut campur. Si cantik yang berkata dengan dingin, jika kedua faksi kita bertarung, mereka pasti tidak akan mengirimkan deklarasi perang. Sebaliknya, mereka akan memilih untuk menggunakan metode curang. Mereka diam-diam akan meracuni kita untuk mengurangi kekuatan tempur kita sebelum menyerang kita secara langsung. Namun, Sekte Guangyu mempunyai banyak kekhawatiran lain. Misalnya, mereka khawatir Sekte Yin yang ilahi akan membantu kita. Beberapa faksi lain bahkan mungkin membantu untuk menyenangkan Anda. Ada juga Sekte Api Karma. Bagaimanapun, perang antara kedua Sekte kita hanya terhenti sementara. Ini belum berakhir. Kemungkinan besar Sekte Api Karma akan memanfaatkan kekacauan ini untuk menyerang Sekte Guangyu. Itu benar. Liu Yi menganggup dan berkata, daripada Sekte dan faksi lain ikut campur dalam perang, lebih baik kita mengambil sikap terbuka dan jujur dan memaksa semua faksi untuk menyatakan pendirian mereka apakah mereka akan membantu kita. Jika terlalu banyak orang membantu kita, mungkin mengubah strategi atau bahkan menyerah dalam perang. Ini jauh lebih baik daripada kecelakaan apapun yang mungkin terjadi dalam proses tersebut. Namun, faksi Sekte Guangyu baru saja mengalami perang. Mereka sudah menderita banyak luka. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, ini bukan saat yang tepat untuk menyatakan perang lagi. Namun, Sekte Guangyu masih menyatakan perang terhadap kami. Artinya, mereka punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Saat dia mengatakan itu, Liu Yi memandang Luan dan si cantik yang dan berkata, saya khawatir kekuatan dan kecepatan kultivasi yang ditunjukkan suami di perjamuan Sekte telah menyebabkan mereka merasa takut. Mereka percaya bahwa Anda akan menjadi seorang level. Sembilan guru surgawi dalam janji sepuluh tahun dan pasti akan membalaskan dendam saudari yang Oleh karena itu, mereka sebaiknya mengambil tindakan sebelum Anda tumbuh. Luan mengerutkan kening dan bertanya, apakah guru surgawi tingkat sembilan akan bergerak? Aku tidak tahu. Liu Yi berkata dengan sungguh-sungguh, yang paling penting sekarang adalah mengumpulkan master Sekte dari empat Sekte lainnya dan mendiskusikan masalah ini bersama-sama. Saya khawatir mereka sangat cemas sekarang. Saat dia mengatakan itu, Liu Yi menoleh untuk melihat ke arah Suanger dan berkata dengan cepat, Suanger, kirim seseorang untuk memberitahu empat Sekte lainnya. Undang mereka ke sini untuk membahas masalah ini. Ya, Suang, R segera bangkit dan terbang keluar. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, ternyata masih berada di ruangan yang sama. Hanya Luan dan Liu Yi yang tersisa duduk di klan Lu. Yan Tianxing, Yan Xi, Li Tang, dan Su Chen, empat master Sekte dan master Sekte semuanya telah tiba. Yan Tianxing dan Su Chen awalnya memiliki arah teleportasi Dharma yang mengarah ke tempat ini. Setelah Sekte Hujan berkabut dan Sekte Bulan Bunga bergabung, Yan Xi dan Li Tang secara pribadi pergi ke kota APS untuk menyiapkan arah teleportasi Dharma. Jika tidak, begitu perang dimulai dan kota APS berada dalam masalah, mereka tidak akan bisa tiba tepat waktu. Dari ekspresi serius keempatnya, terlihat jelas bahwa mereka semua telah menerima kabar tersebut. Liu Yi berbicara dan memberitahu mereka tentang Sekte Yin yang ilahi. Setelah mendengar itu, keempat master Sekte semakin mengerutkan kening. Jelas sekali mereka belum menerima kabar seperti itu. Mereka berempat telah memimpin Sekte tersebut selama bertahun-tahun dan tentu saja memahami niat Sekte Guangyu. Setelah hening beberapa saat, Su Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sekarang, apakah itu bersiap untuk perang atau mengikat sekutu? Ini adalah hal yang kedua. Yang paling penting adalah menentukan apakah guru surgawi level 9 musuh akan berhasil suatu gerakan. Setelah mendengar itu, tiga master Sekte lainnya menyatakan persetujuan mereka. Ini karena apakah guru surgawi tingkat 9 bergerak atau tidak akan secara langsung mengubah sifat perang. Yansi meletakkan surat tantangan yang telah dia baca berulang kali. Dia memandang semua orang dan berkata, saya pikir, itu sangat mungkin, atau bahkan pasti. 2288 Mendengar kata-kata Yansi, semua orang di ruangan itu mengerutkan kening. Yan Tianxing bertanya, apa maksudmu? Memang benar, di permukaan, meskipun Sekte Guangyu dan Sekte Api Karma telah melemah, kekuatan gabungan dari empat Sekte akan menjadi lebih kuat. Terlebih lagi, racun dari Sekte Guangyu sulit untuk dilawan. Kalau hanya kami berlima, masih akan sulit bertahan melawan mereka. Namun, Yansi memandang Luan dan Liu Yi dan berkata, jangan lupa bahwa aliansi Api Es masih memiliki Putri Semoku. Mendengar ini, semua orang di ruangan itu terkejut. Kekuatan Putri Semoku bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Guru Surgawi Tingkat 8 biasa. Ini bisa dilihat dari pertempuran antara tiga Sekte Anda dan Sekte Suancong. Yansi berkata, hanya Putri Semoku saja yang bisa menetralisir semua racun dari Sekte Guangyu dan membuat pertarungan antara Master Surgawi Tingkat 8 menjadi sebuah kesimpulan yang sudah pasti. Oleh karena itu, jika Sekte Guangyu ingin menang, mereka harus menggunakan kekuatan Master Surgawi Tingkat 9. Jika tidak, mereka akan mencari masalah. Tetapi jika Guru Surgawi Tingkat 9 mengambil tindakan, apakah Sekte Guangyu tidak peduli dengan konsekuensinya? Liu Yi bertanya. Keempat Master Sekte tahu apa yang ditanyakan Liu Yi. Su Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dalam hal jumlah Master Surgawi Tingkat 9, kami memiliki jumlah yang persis sama dengan musuh. Tapi dari segi kekuatan, kami belum pernah bertarung sebelumnya, jadi kami tidak tahu siapa yang lebih kuat. Saya pernah bertengkar dengan Su Keming sekali, tiba-tiba Yan Tian Xing berkata. Mendengar ini, semua orang memandang Yan Tian Xing. Bahkan Su Chen sangat terkejut. Jelas dia tidak mengetahui hal ini. Dia langsung bertanya, Kapan? Sudah lama sekali. Saat itulah saya baru saja menembus Master Surgawi Tingkat 9. Hal yang sama juga terjadi pada Su Keming. Yan Tian Xing berkata, Pada saat itu, kami bukanlah ketua Sekte tetapi hanya wakil ketua Sekte. Kami bertemu ketika kami sedang keluar mencari harta karun dan melihat target yang sama, jadi kami bertarung. Apakah hasilnya? Su Chen bertanya lagi. Semua orang memandang Yan Tian Xing. Yan Tian Xing mengerutkan kening dan berkata, Kami semua adalah Master Tingkat 9, dan kami baru saja menerobos. Kami tidak bermaksud bertarung sampai mati. Kami hanya bertukar beberapa pukulan. Namun kekuatan orang ini memang sangat kuat. Menurut situasi saat itu, dia menang di luar jarak seribu kaki dan saya menang dalam jarak seribu kaki. Mendengar ini, semua orang kaget. Semua orang tahu betapa bagusnya roda nasib Sekte bayangan dalam pertarungan jarak dekat. Namun, jika Guru Surgawi tingkat 9 ingin menjaga jarak, tiga mil bukanlah apa-apa. Dengan kata lain, kecuali Yan Tian Xing dapat membuat Su Keming sibuk sejak awal, kemungkinan besar dia akan dikalahkan. Tepat pada saat ini, Li Tang, yang selama ini diam, berbicara. Saya pernah bertarung melawan Cu San Cuan sebelumnya. Mendengar ini, semua orang kembali terkejut dan langsung menatap Li Tang. Cu San Cuan tidak lain adalah pemimpin Sekte yang membuka gerbang gunung. Jelas sekali, Yan Xi juga tidak mengetahui hal ini. Dia langsung bertanya, Kapan? Belum lama ini, sekitar 30 tahun yang lalu. Li Tang berkata, Suatu kali, saya pergi ke laut untuk bermain. Saya tidak tahu apakah itu kebocoran atau kebetulan, tapi saya bertemu dengannya tidak lama setelah saya memasuki laut. Mendengar ini, semua orang sedikit mengernyit. Bahkan Lu An dan Liu Yi telah berkali-kali mendengar tentang Cu San Cuan dari Su Ying. Orang ini adalah orang mesum yang masih hidup. Banyak wanita yang dirugikan olehnya. Hal ini terlihat dari hubungan pribadi yang baik antara Cu San Cuan dan pemimpin Sekte Myriad Light Sek, Wang Hong. Sebagai Dewi Sekte tersebut, Li Tang dikenal sebagai bulan dingin di antara bunga-bunga. Dia masih belum menikah, jadi masuk akal jika dia menjadi sasaran Cu San Cuan. Aku tidak menyukainya. Lagi pula, dia ingin terus menggangguku, jadi aku langsung mengambil tindakan. Li Tang berkata, Saat itu sudah malam dan kami berada di laut. Meskipun kami tidak bertarung sampai mati, dia sedikit lebih rendah dalam hal situasi pertempuran. Mendengar ini, semua orang senang. Ini adalah kabar baik. Sekte Gunung dan Sungai adalah Sekte yang berfokus pada unsur tanah, dengan unsur air sebagai pelengkap. Cu San Cuan berspesialisasi dalam elemen tanah. Meskipun wajar jika dia tidak bisa mengalahkan Li Tang di laut, itu tetap merupakan kabar baik. Namun, para pemimpin Sekte Black Thunder Sek dan Meraj Light Sek juga tidak bisa dianggap enteng. Serangan pemimpin Sekte-Sekte Guntur Hitam sangat mengejutkan, dan pemimpin Sekte-Sekte Cahaya Meraj bahkan lebih sulit untuk dilawan. Ditambah lagi, ada Su Kuming yang pandai menggunakan racun. Memikirkannya saja sudah membuat orang merasa tertekan. Jika Guru Surgawi tingkat 9 bertarung, menurut kalian berempat apa solusi terbaik? Liu Yi bertanya. Mereka berempat saling memandang. Setelah beberapa nafas, Su Chen menarik nafas dalam-dalam dan memandang Liu Yi, berkata, ada dua solusi yang lebih baik. Tolong bicara, pemimpin Sekte Su, kata Liu Yi. Solusi terbaik adalah membiarkan Tuan Muda Klanfu muncul. Su Chen berhenti, tetapi masih berkata, selama dia muncul sekali, tidak peduli seberapa berani keempat sekte ini, mereka tidak akan berani melanggar perintah Tuan Muda Klanfu. Luan dan Liu Yi mengerutkan alis mereka. Liu Yi berkata, bagaimana dengan solusi kedua? Biarkan Wang Yang Cheng bergerak. Su Chen berkata, Wang Yang Cheng telah bertarung dengan banyak pemimpin Sekte sebelumnya. Kekuatannya diakui secara publik. Jika dia ikut campur, bahkan jika Sekte Guang Yu masih menyatakan perang, kita masih mendapat keuntungan. Kata-kata Su Chen sangat realistis dan lugas. Tiga lainnya sedikit mengangguk. Kedua solusi ini memang yang terbaik. Namun, mereka berempat memandang Luan dan Liu Yi dan menyadari bahwa mereka berdua sangat pendiam. Bukan hanya Luan, bahkan Liu Yi pun tidak ingin merepotkan Fuyu. Kepala Klanfu telah memberitahu Luan bahwa dia tidak bisa pergi ke wilayah Klanfu sebelum dia menjadi guru surgawi tingkat sembilan atau mengumpulkan semua tulang naga kekaisaran. Bahkan jika Luan bisa pergi, dia tidak ingin Luan pergi. Fuyu telah berbuat terlalu banyak untuk Luan. Ketujuh gadis itu juga telah menyebabkan terlalu banyak masalah bagi Fuyu. Jika semuanya mengharuskan Fuyu untuk bergerak, lalu apa gunanya keberadaan mereka? Apa gunanya Ice Fire Alliance? Adapun Wang Yang Cheng, dia bisa dipertimbangkan. Liu Yi menatap mereka berempat dan berkata, setelah pertemuan, suamiku akan pergi ke Sekte Yin yang ilahi untuk bertanya kepada Wang Yang Cheng apakah dia akan mengambil tindakan dan berapa harganya. Mendengar jawaban Liu Yi, keempat pemimpin Sekte tahu bahwa Liu Yi telah menolak saran pertama, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Jika kami dapat membuat Wang Yang Cheng atau bahkan Sekte Ilahi Yin yang berdiri di pihak kami, itu akan sangat bagus. Su Chen memandang Luan dan berkata dengan serius, Tuan Alian Silu, kami hanya dapat mengandalkan Anda untuk ini. Luan menganggup dan berkata, Oke. Sebelum faksi lain menyatakan perang, kami masih aman untuk saat ini. Liu Yi melanjutkan, tetapi segera, faksi-faksi lain akan mengungkapkan sikap mereka. Setelah itu, kita akan berada dalam bahaya besar. Jumlah musuh mungkin melebihi kita. Oleh karena itu, saya menyarankan agar Guru Surgawi level 9 dari empat faksi tetap bersama selama perang untuk mencegah kita dikalahkan satu per satu. Saran Liu Yi sangat masuk akal. Jika itu adalah perang antara Master Surgawi level 9, maka keberadaan markas besar Sekte tersebut tidak akan banyak berarti. Inti dari Sekte ini akan selalu menjadi Guru Surgawi tingkat 9. Bahkan jika markas besarnya dihancurkan, selama Guru Surgawi tingkat 9 masih hidup, dia dapat segera mendirikan Sekte baru. Kempat pemimpin Sekte juga mengetahui hal ini, tapi ini bukan masalah kecil. Setelah berdiskusi sebentar, mereka semua mengangguk setuju. Namun, Guru Surgawi tingkat 9 dari 4 Sekte tidak semuanya berkumpul bersama. Sebaliknya, mereka dibagi menjadi dua kelompok. Master Surgawi level 9 dari Sekte Gunung Api dan Sekte Seribu Bayangan berkumpul bersama, sedangkan Master Surgawi level 9 dari Sekte Hujan Berkabut dan Sekte Bulan Bunga berkumpul bersama. Membagi menjadi dua kelompok sudah cukup untuk pertahanan. Namun, di masa depan, Master Surgawi level 9 tidak dapat bertindak secara menonjol dan harus bersembunyi sebanyak mungkin. Bagaimana dengan aliansi Master Lu? Litang memandang Luan dan bertanya, dan bagaimana dengan orang-orang dari klan Lu? Tiga pemimpin Sekte lainnya memandang Luan. Semua orang tahu mengapa perang ini dimulai. Selama Luan meninggal, perang mungkin akan segera berakhir. Oleh karena itu, pada intinya, keempat Sekte membantu Luan berjuang mempertaruhkan nyawanya demi masa depan yang lebih baik. Bagaimanapun, kekuatan keempat Sekte hanya dapat dianggap rata-rata atau tingkat rendah di antara 31 Sekte. Dalam perang antar Sekte, kemungkinan besar mereka akan tersingkir. Luan mengerutkan kening dan merenung. Liu Yi menatap langsung ke arah Luan dan berkata, kita juga harus bersembunyi. Luan tertegun dan bertanya, ada susunan di sini. Mungkin diperlukan waktu lama bagi Master Surgawi level 9 untuk menyerang susunannya. Namun, jika banyak guru Surgawi level 9 menyerang bersama-sama, dapatkah susunan ini menahannya? Liu Yi memandang Luan dan bertanya dengan serius. Luan mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika susunan di Pulau Api Es dibuat oleh Yue Rong, Luan akan lebih percaya diri. Namun, susunan di sini dibuat oleh wakil pemimpin Sekte Gunung Api. Tidak peduli betapa indahnya susunannya, ia bisa dengan mudah runtuh di hadapan kekuatan absolut. Lebih baik aman daripada menyesal. Luan mengerutkan kening dan bertanya, lalu kita akan pergi kemana? Liu Yi mengerutkan kening dan merenung. Setelah beberapa napas, dia berkata, Reflektur Outre 2289. Mendengar kata-kata Liu Yi, semua orang di ruangan itu terkejut. Prefektur Outre Kempat master sekte secara alami tahu tempat seperti apa Prefektur Outre itu. Itu adalah tempat berkumpulnya semua binatang aneh di lautan. Setiap kota ditempati oleh suatu ras, dan penguasa kota jelas merupakan binatang aneh tingkat 9. Kekuatan sebuah kota mungkin tidak lebih lemah dari sebuah sekte. Memang benar, bahkan guru surgawi tingkat 9 tidak akan berani memasuki Prefektur Outre begitu saja. Kalau tidak, mereka pasti akan diburu oleh semua binatang aneh di Prefektur Outre. Namun, bahkan jika seseorang bukan guru surgawi tingkat 9, masih akan sangat berbahaya bagi manusia biasa untuk memasuki Prefektur Outre, belum lagi begitu banyak orang yang masuk pada saat yang bersamaan. Dua tetua di alian Siku, Dong Hua Sun dan Guo Ping Sian, pernah tinggal di Prefektur Outre sebelumnya. Mereka bahkan membuka kedai minuman dan pasukan. Mereka memiliki wilayah sendiri di kota, jadi menampung anggota klan bukanlah masalah. Liu Yi melihat keempat master sekte dan berkata, meskipun di Prefektur Outre juga sangat berbahaya, masih jauh lebih aman daripada di sini. Luan memandang Liu Yi. Sebelumnya, Si Mian telah mewakili klan Driping Moon untuk memberikan kota Driping Moon kepada Luan. Kini, mereka terus mengirimkan perbekalan selama satu setengah bulan. Tentu saja, tidak akan ada masalah bagi anggota klan untuk tinggal di kota Driping Moon. Namun, dari sudut pandang Luan, jika semua anggota klan pergi dari sini, apa yang akan terjadi dengan aliansi APS? Mereka tidak mungkin memindahkan seluruh aliansi APS ke Prefektur Outre, bukan. Jika begitu banyak orang muncul di Prefektur Outre, lima penguasa kota lainnya mungkin tidak akan setuju. Luan memandang Liu Yi. Dia percaya bahwa apapun yang dia pikirkan, Liu Yi juga bisa memikirkannya. Namun, Liu Yi hanya menatapnya dan tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak menanyakan apapun. Aliansi Master Lu, aliansi Master Liu. Yan Xi memandang keduanya dan berkata, mengapa kalian berdua tidak pergi menemui Wang Yang Cheng sekarang? Kami akan menunggu di sini dan ingin tahu apa niatnya. Tiga master sekte lainnya juga mengangguk. Sikap Wang Yang Cheng sangat penting dan juga akan mengubah keseluruhan perang. Luan memandang Liu Yi. Liu Yi juga memandangnya dan berkata, suamiku, kamu bisa pergi sendiri. Luan terkejut dan bertanya, kamu tidak ikut denganku. Meskipun Wang Yang Cheng adalah seorang fanatik seni bela diri, dia memiliki dasar dan keputusannya sendiri. Bahkan jika dia tidak memilikinya, tiga wakil master sekte lainnya akan memaksanya. Liu Yi berkata, lagi pula, aku tidak akrab dengan Wang Yang Cheng. Jika aku pergi bersamamu, kalian berdua akan menjadi lebih pendiam. Kami tidak memiliki apapun yang dapat menggoda sekte Ilahi Yin Yang, jadi yang kalian punya hanyalah lakukan adalah berusaha untuk lebih. Luan mengangguk. Oke. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sekte Ilahi Yin Yang, delapan benua kuno. Array teleportasi muncul di luar gerbang markas, dan Luan keluar dari sana. Dia meminta seseorang untuk membantunya menyampaikan pesan tersebut, dan dia diizinkan masuk. Dengan sangat cepat, Luan tiba di pusat markas, yang juga merupakan titik persimpangan antara Sekte Dewa Yin dan Sekte Dewa Yang. Ini adalah kediaman dan kantor Master Sekte. Luan baru saja memasuki alun-alun di luar aula utama ketika dia melihat Wang Yang Cheng menunggunya di alun-alun. Wang Yang Cheng tidak pernah suka tinggal di aula utama, atau lebih tepatnya, dia tidak suka tinggal di dalam gedung. Dia merasa udaranya terlalu pengap tanpa melihat cahaya siang hari. Dia tidak terkejut Luan ada di sini. Dia baru saja mendiskusikan deklarasi perang dengan tiga wakil Master Sekte, dan sudah ada hasil awal. Sekte Master Wang, Luan mendarat di tanah dan menangkupkan tangannya. Saudara Lu, Wang Yang Cheng tidak memiliki senyuman di wajahnya, dan sebaliknya, ada ekspresi serius. Persatuan api esmu akan mengalami bencana besar. Luan tersenyum pahit dan berkata, Aku tidak menyangka akan secepat ini. Waktu tidak menunggu siapapun. Terlebih lagi, penampilanmu di perjamuan Sekte membuat mereka semakin takut, jadi mereka semakin cemas. Wang Yang Cheng berkata, Saya telah berinteraksi dengan Su Kuming beberapa kali. Meskipun orang ini sangat jahat, dia juga seseorang yang menepati janjinya. Suratnya sangat jelas. Entah kita bertarung sampai mati, atau Ice Fire Union meminta perdamaian. Sekte Ungu Zen hampir dimusnahkan oleh Sekte Guangyu, dan dia sebenarnya takut kamu akan membalas dendam setelah kamu tumbuh lebih kuat. Jika Anda dapat mengatakan di depan semua orang bahwa Anda tidak akan melanjutkan masalah ini, dan tidak akan melakukan apapun terhadap Sekte Guangyu, saya yakin perang ini dapat diselesaikan. Saat dia mengatakan itu, Wang Yang Cheng berhenti, memandang Luan dan bertanya, Apakah mungkin untuk menyelesaikan masalah ini? Luan mengerutkan kening dan berkata, Bohong jika mengatakan bahwa aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Apapun yang terjadi, aku pasti akan membuat Sekte Guangyu menghilang. Wang Yang Cheng tidak terkejut, meski keduanya tidak banyak berinteraksi, dia percaya pada penilaiannya sendiri. Ia berkata, Karena cepat atau lambat kita harus mengambil tindakan terhadap Sekte Guangyu, maka kita tidak perlu melakukan rekonsiliasi. Mari kita tentukan pemenangnya kali ini. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Master Sekte Wang, saya di sini untuk bertanya. Maukah Anda membantu saya, atau akankah Sekte Dewa Yin yang membantu saya? Maafkan saya karena berterus terang, tetapi Sekte Dewa Yin yang tidak akan membantu Anda. Wang Yang Cheng memandang Luan dan berkata, Saya baru saja berbicara dengan tiga wakil guru Sekte. Masalah ini tidak sesuai dengan keseluruhan strategi Sekte Dewa Yin Yang. Tidak ada salahnya memberitahumu hal ini. Dengan kekuatan Sekte Dewa Yin Yang, tidak ada Sekte lain yang berani menantang kami. Selama kita tidak melakukan apapun, kita akan mampu mencapai akhir dari kekacauan dunia dan melakukan pertempuran terakhir. Bukan hanya kami, Sekte kuat lainnya pasti akan berpikiran sama. Jika kita bertindak terlalu dini, kita hanya akan menyeret Sekte Dewa Yin yang ke dalam lumpur, yang akan membuat Sekte lain sangat bahagia. Saat Luan mendengar ini, dia terdiam. Dia tahu bahwa Wang Yang Cheng benar, dan ini sejalan dengan manfaat dari Sekte Dewa Yin Yang. Namun, baginya, ini adalah sebuah kegagalan. Tapi, Wang Yang Cheng memandang Luan dan tiba-tiba menunjukkan senyuman. Dia berkata dengan keras, Bahkan jika Sekte Dewa Yin yang tidak mau membantumu, aku bisa. Luan tersentak dan segera menatap Wang Yang Cheng. Kami adalah saudara, Wang Yang Cheng berkata dengan lugas. Meskipun kamu selalu memanggilku Master Sekte Wang, aku tetap menganggapmu sebagai saudara. Tidak banyak orang yang bisa mendapatkan pengakuan saya. Bagaimana saya bisa berdiam diri dan tidak melakukan apapun ketika saudara lelaki saya dalam kesulitan. Luan memandang Wang Yang Cheng dengan kaget. Dia tidak menyangka Wang Yang Cheng akan memanggilnya saudara setiap hari. Meskipun dia senang karena Wang Yang Cheng bersedia membantu, dia mengerutkan kening dan berkata, Tetapi bagaimanapun juga, Anda adalah Master Sekte dari Sekte Dewa Yin Yang. Sekali Anda bertindak, itu pasti akan terkait dengan Sekte Dewa Yin Yang. Baiklah, semua orang di dunia mengenalku, Wang Yang Cheng. Siapa yang tidak mengetahui karakterku? Wang Yang Cheng tertawa dan berkata, Tidak ada yang bisa menghentikan saya ketika saya ingin melakukan sesuatu, bahkan ketiga wakil Master Sekte. Sekte lain mengetahui hal ini dengan sangat baik. Saya sudah mempersulit mereka. Mereka tidak akan berani melibatkan seluruh Sekte Dewa Yin Yang. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Yang Cheng, Luan menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya. Terima kasih, Saudara Wang. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Anggaplah ini sebagai hadiahmu karena telah melawanku setelah kamu menjadi Guru Surgawi kelas 9. Wang Yang Cheng melambaikan tangannya dan berkata, Ini adalah deklarasi perang resmi. Setiap kubu harus menyatakan posisi mereka, termasuk Sekte Dewa Yin Yang. Saya akan membuat pengumuman terpisah untuk menyatakan posisi saya. Namun, bagaimanapun juga, saya adalah Master Sekte. Aku tidak bisa tinggal bersama kalian dan tidak bisa bertindak gegabuh. Jika pihak lain memiliki Guru Surgawi kelas 9, kirimkan seseorang untuk memberitahu saya sesegera mungkin sehingga saya dapat bergegas. Baiklah, Luan mengangguk. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Saudara Wang, apakah kamu pernah bertarung dengan Master Sekte dari Sekte Guang Yu sebelumnya? Tentu saja, Wang Yang Cheng mengangguk dan berkata, Semua Master Sekte dan Master Sekte, kecuali wanita, telah ditantang oleh saya. Apa hasilnya? Luan bertanya. Maksudmu empat Master Sekte dari Sekte Guang Yu? Wang Yang Cheng melambaikan tangannya dan berkata, Mereka semua dikalahkan olehku. Tak satu pun dari mereka bisa melawan. Luan memandang Wang Yang Cheng. Kekuatannya memang luar biasa. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Luan meninggalkan Sekte Dewa Yin yang dan terbang kembali ke kota es dan api. Kempat Master Sekte masih di sana. Liu Yi secara alami juga ada di sana. Setelah Luan menjelaskan niat Wang Yang Cheng, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Posisi Sekte Dewa Yin yang tidak mengejutkan. Ini terutama bergantung pada pilihan pribadi Wang Yang Cheng. Yan Tian Xing menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas. Saya tidak berpikir bahwa dia benar-benar bersedia membantu. Memang benar, reputasi ketua aliansi Lu jauh lebih besar daripada reputasi kita. Itu benar. Su Chen menganggup dan berkata, Selama kami mendengar perkataan Wang Yang Cheng, kami merasa jauh lebih nyaman. Yan Xi dan Li Tang juga menganggup. Tidak lama kemudian, keempat Master Sekte pergi dan kembali ke Sekte masing-masing untuk menangani masalah. Hanya Luan dan Liu Yi yang tersisa di ruangan besar itu. Pada saat ini, Luan akhirnya dapat mengajukan pertanyaan di dalam hatinya, Saudari Yi, apakah kita benar-benar akan pergi ke Prefektur Outre? Liu Yi memandang Luan dan menggelengkan kepalanya dengan ringan, tentu saja tidak. 2290. Mendengar jawaban istrinya, Luan tertegun sejenak. Melihat ekspresi istrinya, terlihat jelas bahwa dia tidak pernah berpikir untuk pergi ke Prefektur Outre. Kecuali kita memindahkan Ice Fire Union ke Prefektur Outre, atau membubarkan Ice Fire Union, kita masih harus muncul di sini untuk mengelola serikat tersebut. Liu Yi berkata, selama penguasa surgawi level 9 musuh menangkap salah satu anggota keluarga kita, itu setara dengan menangkap kita semua. Mereka dapat memaksa Anda untuk muncul sepenuhnya. Luan mengerutkan kening, bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Persatuan APS secara alami tidak dapat dibubarkan, jika tidak, upaya kita selama beberapa tahun terakhir akan sia-sia. Liu Yi berkata, metode terbaik yang terpikir oleh Ku saat ini adalah mengundang Yue Rong ke kota APS. Luan tercengang, menatap istrinya dengan heran. Kekuatan Yue Rong sangat kuat, pasti jauh lebih kuat dari master surgawi level 9 biasa. Bahkan Raja Ular Surgawi Chang Yu ular bukanlah lawannya. Liu Yi dengan serius berkata, dia telah berulang kali menyatakan bahwa dia tidak memandang sekte itu di matanya. Kemungkinan besar kekuatannya setara dengan Wang Yang Cheng, atau bahkan lebih kuat. Selama dia berada di kota APS, bahkan jika banyak master surgawi level 9 datang, melalui formasi pertahanan dan perlawanannya, kita harus bisa bertahan sampai bala bantuan tiba, atau membantu kita melarikan diri. Lalu, kenapa kamu memberitahu keempat kepala sekte, bahwa kita akan pergi ke prefektur Outre? Luan bertanya dengan bingung. Tentu saja karena aku khawatir akan pengkhianatan. Liu Yi dengan belak-belakan berkata, empat sekte, guru surgawi tingkat 9 lainnya pasti akan menanyakan mereka berempat tentang keberadaan kita. Bahkan jika mereka berempat merahasiakannya dari para tetua, kemungkinan besar mereka akan memberitahu wakil kepala sekte. Saya tidak terlalu khawatir mereka berempat akan mengkhianati kita, tapi saya tidak mempercayai wakil ketua sekte itu. Keberadaan kami tidak mempengaruhi keempat sekte tersebut, jadi kami harus menyembunyikannya sebisa mungkin. Kami berdelapan akan bersembunyi di kota ini, dan membiarkan Su Yunyan muncul di tempatku untuk mengatur segalanya di sini. Segala sesuatu yang lain tidak akan berubah. Petik 2.2 Luan menundukkan kepalanya, alisnya berkerut erat. Rencananya tampak sempurna, tapi yang terpenting bukanlah dirinya sendiri, melainkan Yue Rong. Prasyarat untuk semua ini adalah Yue Rong harus datang ke kota es dan api untuk melindungi mereka. Meminta Yue Rong untuk datang di saat seperti ini tidak ada bedanya dengan menyeretnya ke dalam lubang api. Melihat penampilan diam Luan, Liu Yi sangat mengenal suaminya. Ia tahu, akan sangat sulit bagi suaminya untuk membuka mulut. Dia juga akan menyalahkan dirinya sendiri dan merasakan sakit, tapi dia hanya bisa berkata, arti terbesar dari teman adalah saling membantu di saat-saat sulit. Karena Wang Yang Cheng seperti ini, saya yakin Yue Rong tidak akan menolak. Dia telah membantu kami kali ini. Ketika suamiku besar nanti, dia akan membantunya kembali ke daratan dan membersihkan nama orang Temi. Hal ini dapat dianggap sebagai balasan budi. Luan masih menundukkan kepalanya. Setelah sekian lama, saat Liu Yi hendak mengatakan sesuatu, dia menatap Liu Yi dan berkata, saya akan mendengarkanmu. Wilayah Laut Selatan kedua adalah wilayah laut terjauh dari delapan benua kuno. Bahkan wilayah Laut Selatan jauh tidak bisa dibandingkan dengan itu. Dan, Pulau Pesona Surgawi terletak di sini. Itu ditutupi oleh empat lapisan formasi pertahanan. Meskipun dikatakan dilindungi, itu lebih seperti penjara. Semua orang Temi terjebak di Pulau Pesona Surgawi. Meskipun Pulau Pesona Surgawi tidak kecil, itu hanyalah sebuah pulau. Pada saat ini, formasi teleportasi menyala di dekat tengah pulau. Sesosok keluar dari situ. Itu adalah Luan. Gedebuk. Langkah kakinya membuat suara lembut di rerumputan. Namun, hati Luan terasa berat. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat hutan familiar di depannya. Setelah berdiri di tempat yang sama selama beberapa tarikan napas, dia berjalan ke depan. Berjalan keluar dari hutan, sekelompok rumah kayu muncul di hadapannya. Luan berjalan ke gubuk kayu dan menemukan bahwa salah satu gubuk kayu itu pintunya terbuka. Dia berjalan ke pintu dan melihat ke dalam. Memang benar, ada seseorang di dalam. Itu adalah Yin Lin. Luan memandang Yin Lin. Yin Lin juga mengangkat kepalanya untuk melihat Luan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu di sini. Luan berdiri di luar pintu, merasa sedikit canggung. Dia berpikir sejenak lalu berjalan masuk. Dia mengatupkan tangannya dan berkata, rekursor Yin Lin. Apa masalahnya? Yin Lin bertanya. Luan menganggup dan berkata, saya punya permintaan. Yin Lin meletakkan buku yang dia gunakan untuk menghabiskan waktu. Dia memandang Luan dan berkata, ada apa? Bicaralah. Luan memandang Yin Lin. Dia memberitahunya tentang deklarasi perang Sekte Guangyu dan situasinya saat ini. Dia berkata, jadi aku ingin meminta Yue Rong datang ke kota es dan api. Untuk melindungiku. Yin Lin mengerutkan kening. Tatapannya menjadi lebih dingin saat dia melihat ke arah Luan. Dia bertanya, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membuat kami melakukan apapun hanya karena kamu adalah ketua aliansi dari aliansi hidup dan mati? Tentu saja tidak. Luan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menyangkalnya. Kau memang menyelamatkan Yue Rong. Kami berdua berhutang padamu. Namun, aku juga akan memberi mustaf sihir abadi. Kau bisa bertanya pada guru abadi. Siapa yang lebih baik? Kata Yin Lin. Luan menundukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan apapun. Saya bergabung dengan aliansi hidup dan mati untuk bergabung melawan klan Hachiko. Ini untuk kembali ke benua. Itu bukan untuk membantu Anda. Yin Lin berkata dengan dingin, Aku menghargai adikku lebih dari siapapun. Hidupnya lebih penting daripada hidupku. Aku tidak bisa membiarkan dia dalam bahaya. Apakah kamu mengerti? Setelah itu, Yin Lin menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Jika kamu mengerti, kamu boleh pergi. Luan tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan pergi. Namun, saat Luan sampai di pintu, tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi. Sesosok langsung muncul di hadapannya. Sosok yang menawan. Siapa lagi selain Yue Rong? Luan, Kenapa kamu ada di sini? Ekspresi Yue Rong jelas terkejut sekaligus terkejut. Namun, dia segera menyadari bahwa ekspresi Luan dan adiknya sepertinya tidak benar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Ada apa? Apa yang terjadi? Luan memaksakan senyum dan berkata, Tidak ada. Aku di sini hanya untuk melihatnya. Kapan kamu tidak ke sini untuk sesuatu? Yue Rong langsung menghadiahi Luan dengan memutar matanya. Dia pindah ke sisi kakaknya dan bertanya, Kakak, Kenapa dia ada di sini? Yin Lin mengetahui karakter kakaknya dengan sangat baik. Dia tidak akan menyerah sampai dia mendapat jawaban. Dia berkata, Aliansinya menjadi sasaran empat sekte. Mereka ingin Anda melindunginya. Yue Rong sedikit terkejut. Dia berbalik untuk melihat Luan. Ekspresi Luan agak jelek. Namun, Dia hanya bisa mengangguk sedikit. Yue Rong berpikir sejenak dan bertanya, Apakah putri Sengokumu juga ada di sini? Luan terkejut. Dia mengangguk. Tidak bisa ditoleransi jika kecantikan seperti peri diintimidasi. Yue Rong memperlihatkan senyuman menawan dan berkata, Jangan khawatir. Aku akan melindungi aliansimu. Saudari, Yin Lin segera mengerutkan kening dan berkata, Jika berada di tempat lain, Saya tidak akan peduli. Namun, Ini adalah benua. Bagaimana jika klan Hachiko mengetahui tentang Anda Dan mencoba menyakiti Anda? Aku di sini hanya untuk melindungi mereka. Aku tidak akan keluar. Tidak apa-apa. Yue Rong menarik lengan adiknya dan berkata, Lagi pula, Klan Hachiko telah pensiun. Sekte-sekte itu tidak bisa menyakitiku. Kakak, Apakah kamu tidak yakin dengan kompetensiku? Yin Lin memandangi adiknya. Dia selalu memanjakan adiknya, Apalagi setelah dia koma selama seribu tahun. Dia selalu mendengarkan adiknya. Namun, Memasuki delapan benua kuno kali ini sungguh berbahaya. Jika keluarga Chu menemukan adiknya masih hidup, Mereka tidak akan membiarkannya hidup. Kakak, Yue Rong jelas menggunakan nada menyanjung, Menatap Yin Lin dengan penuh harap. Yin Lin menarik napas dalam-dalam lalu berkata, Oke. Aku tahu kamu akan setuju. Yue Rong tersenyum lalu berkata, Kakak, Jangan khawatir. Aku akan sering kembali. Mendengar Yue Rong, Wajah Yin Lin melembut. Dia memandang Luan dan berkata, Ingat, Adikku hanya ada di sana untuk melindungimu. Dia tidak memiliki kewajiban untuk membantumu. Dia harus bersembunyi di kota es dan api. Jika dia meninggalkan kota es dan api, Bahkan jika aku harus meninggalkan persatuan hidup dan mati, Aku tidak akan melakukan apapun denganmu. Mendengarkan ancaman serius Yin Lin, Luan menarik napas dalam-dalam, Menganggup dan berkata dengan serius, Terima kasih, Pendahulu Yin Lin. Saya akan mengingatnya. Kamu duluan, Kata Yin Lin. Ada yang ingin kubicarakan dengan adikku. Ya, aku akan pergi dulu. Luan menggenggam tangannya dan meninggalkan kabin, Terbang menuju formasi teleportasi. Setelah Luan pergi, Yin Lin memandang Yue Rong dan bertanya dengan serius, Apakah kamu memiliki perasaan khusus terhadap anak ini? Tidak juga. Aku hanya tertarik padanya. Yue Rong duduk di kursi, Dengan malas memainkan peralatan batu di atas meja. Aku sudah terlalu lama berada di pulau pesona surgawi. Aku bosan. Baguslah kalau kamu tidak punya perasaan apa-apa. Jangan lupa apa yang telah dilakukan pria-pria di benua itu padamu. Apalagi dia anggota klan Hachiko. Ayahnya adalah pria jahat yang membunuh istri dan anak-anaknya. Karena dia punya banyak wanita, Aku yakin dia bukan pria baik. Jangan tertipu, Yin Lin memperingatkan. Yue Rong tersenyum sambil memeluk lengan adiknya. Jangan khawatir. Kecuali kamu, Aku tidak mempercayai siapapun. Terima kasih telah menonton.